Makam Bunga Mawar Jilid 26 Sementara orang-orang di puncak Hian Pengguan sedang bercakap-cakap memperbincangkan soal tidak adanya pekut Sian Chu dalam rombongan musuh, kawanan penjahat Cheng Tianpei sudah melalui jalan bukit yang agak rendah semuanya berhenti di bawah puncak gunung yang tingginya ada 20 tombak lebih. Orang-orang di atas kutub Hian Pengguan di samping berhati-hati mengadakan persiapan, mereka juga memasang telinga untuk mendengarkan percakapan pihak musuh, sementara itu sudah terdengar suara Kha Ita Ichao yang berkata kepada Tiat Kanto Tiang. Setan kecil Hei E. Tian Xiang bersama setan tua Chin Lok Vo itu barangkali sudah bosan hidup, dan sudah ditakdirkan akan menemukan ajalnya di tempat ini. Dari jauh-jauh melakukan perjalanan kemari, gunanya cuma untuk mengantarkan jiwa secara cuma-cuma di atas gunung Tais Wat San ini. Hei E. Tian Xiang yang mendengar perkataan itu alisnya berdiri, ketika ia menunjukkan pandangan matanya ke bawah, tampak di tengah Kha Ita Ichao ternyata membawa sebatang senjata tongkat dari baja yang tampaknya sangat berat. Tetapi tongkat baja itu, jelas dibuatnya secara tergesa-gesa, meskipun kasar dan sangat berat, tetapi di bagian atasnya, tidak terdapat lagi burung Garuda yang membentang sayap, sehingga tampaknya tidak demikian menakutkan seperti senjatanya yang dahulu. Tiat Koan Toti yang setelah mendengar ucapan itu, tampaknya berpikir dulu, kemudian baru menjawab. Kalau buat si setan Hei E. Tian Xiang bersama setan tua Chin Lok Fo itu, sudah mendaki gunung Hian Penggoan ini. Maka Pang Pek Sin Kun dan istrinya Mogiyok Cheng seharusnya sudah mengadakan persiapan jauh-jauh, tetapi mengapa tidak tertampak gerakan mereka? Pek Veloset Pao Semko memperdengarkan suara tertawanya bagaikan burung hantu, kemudian berkata, Mungkin orang-orang Swatsan Pei menerima perbuatan Ngo Biyepi di Amdiam telah melarikan meninggalkan markas sendiri. Kha Ita Icao berkata kepada Pek Kut Iesu. Pek Kut Sian Cuhu Hoat, agaknya terlalu banyak pikiran, setelah ia mencari-cari di seluruh gunung Ngo Biyepi tidak tampak jejak Hian Hian Sian Lo bersama tiga saudara seperguruannya, khawatir mereka akan melancarkan serangan selagi pihak kita lengah, dan langsung menyerbu ke gunung Kilian. Oleh karenanya mereka memerlukan pulang dulu ke Kilian untuk mengadakan penjagaan. Sebetulnya menurut dugaanku, God Biyepi begitu lemah, mana berani berbuat demikian? Sam Mo Aiku itu meskipun agaknya terlalu banyak pikiran, tetapi partai-partai rimba persilatan satu sama lain sedang berusaha untuk mempererat dirinya, memang tidak ada salahnya. Masih untung kekuatan di pihak kita pada dewasa ini masih cukup bila diperlukan untuk membasmi golongan Swatsan Hei E. Tian Xiang dan Chin Lo Fu. Jadi, kurang dia seorang juga tidak menjadi halangan. Hei E. Tian Xiang juga mendengar ucapan itu, barulah mengerti apa sebabnya perkut Sian Chu tidak datang dan tiap ke Anto Tiang dan lainnya mempercepat gerakannya hendak menggempur Swatsan Pei. Sementara itu Go Antong Hwesio sudah bertanya kepada KHI Taichao. KHI Chiang Bujin, mengapa kau menganggap bohong ucapan Hei E. Tian Xiang yang mengatakan Ketua Go B. Y. P. Hian Hian Sian Lo dan Hang Timong Hekme Cengong serta Siang Swatsan Jen Leng Biao Biao bersama Q. Tian Moliteng Siang Siang, semua sudah berada di atas kutub Hian Penggoan mengadakan pertemuan para jago? KHI Taichao tertawa terbahak-bahak dan berkata, urusan ini mudah sekali diduganya. Hang Timong Hekme Cengong selamanya sangat sombong dan tidak suka pandang macu kepada orang lain, sedangkan Siang Swatsan Jen Leng Biao Biao dan Q. Tian Moliteng Siang Siang, merupakan orang-orang yang lebih sulit dihadapi daripada Me Cengong sendiri. KHI Taichao, apabila mereka suami istri berada di kutub Hian Penggoan, maka setelah mendengar berita kedatangan kita tentunya Siang Siang sudah unjuk muka, mengapa hingga saat ini masih dam tidak tampak gerakan apa-apa? KHI Taichao, setelah mendengar ucapan itu, Hei E. Tian Siang berkata kepada Chin Lofo. KHI Taichao benar-benar seorang tua yang sangat licik, tidak mudah dikelabui. Akal yang ku ceritakan kepada Go Antong itu memang benar ada cacatnya, dan cacatnya itu segera diketahui olehnya. Sementara itu terdengar suara Lui Hoa yang berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau Chiang Bu Jin sudah menduga pasti bahwa ucapan setan kecil Hei E. Tian Siang itu adalah bohong belaka, Hang Cimong Hei Me Cengong, Siang Suat Sian Jen Leng Biao Biao, Kiu Tian Moli Teng Siang Siang tidak ada di kutub Hian Penggoan, apalagi yang harus kita takuti? Mengapa tidak lekas naik menggempur, supaya kita bisa lekas membasmi habis berikut setan kecilnya itu? Pekut Iesu lalu berkata sambil tertawa. Sungguh pun benar Me Cengong dan kedua istrinya tidak berada di tempat ini, tetapi Pengpek Sinkun Suami Istri dan Suat Sian Pengeloleng Pek Chok serta Chin Lok Fo dan Hei E. Tian Siang bukanlah orang-orang yang boleh dipandang remeh. Apalagi mereka berada di atas dan kita di bawah, ini saja bagi mereka sudah menguntungkan karena tempatnya strategis. Walaupun kita yakin dapat merebut kemenangan, tetapi juga tidak boleh terlalu gegabah. Pengpek Sinkun yang mendengar pembicaraan itu lantas berkata perlahan. Peribahasa ada kata, pong kosong nyaring bunyinya. Botol yang berisi tidak berbunyi. Pengkut Iesu ini benar-benar seorang yang paling susah dihadapi. Berkata sampai di situ, tiba-tiba bertanya kepada Hei E. Tian Siang. Hei E. Laote, padri berjubah kuning dalam rombongan mereka itu, sudah tentu salah satu dari si Tian Cun dari daerah barat, Goan Tong Huo Siu seperti apa yang kau katakan tadi. Tetapi dua orang lainnya yang berpakaian aneh, agaknya juga bukan orang rimba persilatan daerah Tiong Goan, apakah Laote pernah melihat mereka? Dua orang aneh ini, Hei E. Tian Siang belum pernah melihat dandanan mereka yang ganjil itu, tidak mirip dengan tiga orang katai dari negara timur, juga tidak mirip dengan sepasang manusia beracun. Entah murid atau anak buah raja si Luman Pat Lo Ya Oong jawab Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Tidak peduli siapa, asal dia berani mencoba mendaki kutub Hiyan Penggoan ini, terlebih dulu harus suruh mereka. Merasakan salju yang sudah kita siapkan berkata Mao Giok Cheng sambil tertawa. Pembicaraan orang-orang di atas kutub itu, semua dilakukan dengan suara perlahan, tidak seperti kawanan iblis yang bicara dan tertawa-tawa seenaknya seolah-olah tidak takut didengar oleh pihak lawannya. Oleh karena itu, mereka termasuk pekut Iesu sendiri, semua tidak dapat menduga tentang orang-orang suat sampai entah sudah berlalu dari kutub Hiyan Penggoan, ataukah masih berada di sana untuk menantikan kedatangannya. Sementara itu Lui Hoa sudah mengajukan pertanyaan kepada Tiat Keanto Tiang. Su Heng, kita datang dari tempat jauh ribuan Li, apakah harus berdiri saja di bawah kutub Hiyan Penggoan ini, untuk melihat saja? Sebelum Tiat Keanto Tiang menjawab, sudah didahului oleh KH Itai Choa. Saudara Lui, jangan keburu nafsu, aku sedang memikirkan perlukah mengirim dua orang terlebih dahulu, untuk menyelidiki keadaan di atas. Lui Hoa lantas menjawab, Lui Hoa bersedia naik ke atas untuk mengadakan penyelidikan. KH Itai Choa berkata sambil tertawa, Kalau saudara Lui bersedia naik ke atas, maka aku akan memerintahkan Chong Sam Teku untuk mengawani kau pergi bersama-sama. Lui Hoa dan Chong Ki yang mendengar ucapan itu, selagi hendak bergerak untuk melakukan tugasnya, KH Itai Choa sudah berkata lagi, Kita harus siapkan senjata-senjata rahasia kita Cian Sin Sa dan Kyo Ye U Leng Hwe, Apabila di atas gunung itu terdapat penjagaan keras, kita bisa menggunakan untuk menyerang dan bisa mengundurkan diri dengan selamat. Hei Tian Siang yang mendengar pembicaraan itu lalu berkata kepada Pengpek Sin Kun dengan suara perlahan. Sin Kun, sekarang kita perlu mengadakan sedikit perubahan siasat kita, biarkan Lui Hoa dan Chong Ki naik ke atas, lantas kita tangkap mereka hidup-hidup, apakah itu tidak baik? Bagaimanapun juga Perkut Iesu dan lain-lainnya Toh berada di bawah, pasti tidak keburu memberi pertolongan. Pengpek Sing Kun berpikir dulu, sebelum menjawab, sudah didahului oleh Chin Lok Fo yang berada di sampingnya. Lui Hoa dan Chong Ki berdua, merupakan orang-orang yang tidak terlalu berbahaya, dan Perkut Iesu dan lain-lainnya juga tidak keburu untuk menolong, tetapi senjata rahasia mereka Cian Sin Sa dan Kyo Ye U Leng Hwe sangat berbisa, perlu apa kita harus menempuh bahaya? Sebaiknya kita bertindak menurut rencana kita semula. Pengpek Sing Dun tahu bahwa Chin Lok Fo khawatir senjata rahasia lawannya, takut jika melukai anak buah Suat San Pei yang belum terlalu tinggi ilmunya, seperti Leng Eng, Leng Kiat dan lain-lain, maka ia lalu berkata sambil tertawa. Chin Lok Chiampo bertindak sangat hati-hati, kalau memang harus demikian halnya, kiranya lebih baik jikalau He E Loutem melancarkan serangannya dari tengah udara, coba menggunakan Lui Hoa dan Chong Ki sebagai barang percobaan. He E Tian Xiang yang mendengar ucapan itu melongok ke bawah, tampak Lui Hoa dan Chong Ki, masing-masing sudah melesat tinggi ke atas dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh. Kawanan penjahat Chong Tian Pei datang dengan kekuatan tenaga pilihan, orang-orang itu ternyata memiliki kepandayan yang tidak lemah. Chong Ki adalah siaw te atau adik perguruan KH Ita Icao, sedangkan Lui Hoa adalah jago pedang golongan Tiam Chong yang nomor dua, semuanya memiliki kepandayan yang tidak rendah, maka gerakan mereka begitu melesat mencapai tinggi lima tombak lebih. He E Tian Xiang yang memperhatikan gerakan Lui Hoa dan Chong Ki, ia menduga kedua orang itu sedikitnya memerlukan tiga kali gerakan njotan dan gerakan yang keempat barulah bisa mencapai ke puncak kutub Hian Penggoan. Maka ia segera mempersiapkan dua potong besar gumpalan es yang amat dingin, menantikan dua orang itu pada gerakannya yang ketiga dan selagi hendak melesat mengakhiri gerakannya barulah bertindak untuk menyambit dengan potongan esnya itu. Bagi Lui Hoa dan Chong Ki sendiri, dalam hati mereka juga sudah berjaga-jaga terhadap serangan dari atas oleh musuhnya, maka mereka masing-masing juga sudah mempersiapkan senjata rahasia Cian Sinsa dan Api Kiyo Ye Ung Leng Hwe. Dalam waktu yang singkat sekali, dua manusia buas dari Ceng Tianpei, sudah melesat untuk yang ketiga kalinya, gerakannya gesit sekali, hingga Goan Tong Huo Shou dan dua orang yang berdandan aneh dari luar perbatasan yang menyaksikannya, juga pada turut memberi pujian. Di puncak kutub Hian Penggoan, masih sunyi dan tenang-tenang saja. Berikut ISU berseru ee ee lalu berkata kepada KH Ita Icao, Benarkah orang-orang Swatsan Pei ini telah menelan perbuatan orang-orang Goodye Pei yang menyingkir jauh-jauh lebih dulu? Mengapa mereka tidak menggunakan tempat yang sangat strategis ini untuk mengadakan perlawanan di atas kutub Hian Penggoan? Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring yang timbul di tengah udara, suara itu disusul dengan munculnya jago muda He ee Tiansyang di atas puncak kutub Hian Penggoan. Begitu He ee Tiansyang menampakkan diri, segera menggunakan dua potong es yang berada di tangannya, yang pada waktu itu sudah dihancurkan menjadi berkeping-keping, kemudian dengan mengarahkan ilmunya Kian Tian Kahi Kang, dan menggunakan gerak tipu menebar hujan, es yang hancur itu ditebarkan ke atas kepala Lui Hoa dan Chongki. Pada saat itu Lui Hoa dan Chongki berdua oleh karena lompatan yang ketiga kalinya tadi sudah habis dan selagi hendak mengejotkan kakinya ke tebing gunung, tiba-tiba diserang oleh He ee Tiansyang sedemikian rupa, sehingga pada waktu itu mereka terkejut. He ee Tiansyang telah memilih waktu yang tepat dan baik sekali, sehingga Lui Hoa dan Chongki berdua yang pada waktu itu masih berada di tengah udara, dan tidak mempunyai tempat untuk berpijak kaki, sudah tentu tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ia terpaksa melempar senjata rahasia apinya Kinyi U Leng Hwee dan pasir beracun Tiansyang sambil mengebutkan lengan jubah mereka, hendak mengelakan serangan hancuran S dari He ee Tiansyang. Di luar dugaan mereka, S.S. Yak sudah menjadi hancur itu, dilemparkan He ee Tiansyang sedemikian hebat, apalagi ia sudah menggunakan ilmunya Kian Tian Khi Kang, sudah tentu tidak dapat dicegah oleh kibasan lengan jubah orang-orang seperti Lui Hoa dan Chongki. Apalagi S.S. dari Kutub Hian Penggoan itu, bukan saja dingin tetapi juga keras bagaikan besi, bukanlah S.Mbarangan S. Maka ketika S. itu mengenai sasarannya, Lui Hoa dan Chongki keduanya lantas terjatuh dan menggelinding ke bawah dari tempat setinggi 5-16 tombak. Oleh karena mereka menggelinding dengan cepat, senjata rahasia mereka yang disambitkan tadi, sedikit pun tidak ada gunanya. Sebab, senjata pasti beracun Cian Sinsa meskipun hebat, tetapi tidak dapat mencapai ke jarak jauh, terutama disambitkan dari bawah ke atas, maka sebelum sampai kepada sasarannya, sudah tertiup buyar oleh angin gunung yang berhembus kencang. Begitupun keadaannya dengan api Kiu Ye U Leng Hwe, juga sudah ditumpas oleh Chin Lok Vo dengan menggunakan ilmunya Pansian Cian. Pekut I Su, Kha Ita I Chao dan Tiat Kuan Totiang yang menyaksikan kejadian itu, benar saja di atas kutub Hian Penggoan telah terjaga kuat, dan setelah menyaksikan Lui Hoa dan Chongki terpukul jatuh, mereka segera maju memburu untuk memberikan pertolongan. Lui Hoa dan Chongki meskipun semuanya memiliki kekuatan tenaha dalam yang cukup sempurna, tetapi karena terjatuh dari tempat setinggi 5-16 tombak, apalagi kemudian menggelinding terus ke bawah, ditambah lagi sudah terkena serangan SS dari He E Tiansyang, sudah tentu. Sekujur badannya luka-luka, keadaannya sangat mengenaskan. Kha Ita I Chao merasa gemas sekali, ia tancapkan tongkat bajanya di tanah dan berkata dengan suara bengis. Setan cilik He E Tiansyang, kau sungguh jahat sekali. Bila kau nanti bertemu lagi denganku, atau kutub Hian Penggoan ini kupukul hancur, pasti akan kuhancur leburkan tubuhmu dengan tongkat bajaku ini. Baru saja menutup mulut, di atas kutub Hian Penggoan, kembali terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Suara tertawa itu ternyata keluar dari mulut He E Tiansyang yang pada waktu itu berdiri dengan gagahnya di atas gunung. Dengan sinar matu buas, Kha Ita I Chao kemudian membentak kepadanya. He E Tiansyang, mengapa kau tertawa? Aku mencertawakan dirimu. Ha, ha. Percuma saja kalau menjadi ketua dari salah satu partai besar. Kiranya bukan saja perbuatanmu sangat rendah, perkataanmu juga seenaknya saja, sedikit pun tidak mengukur kekuatan pada dirimu sendiri. Bukan kepala memarahnya Kha Ita I Chao, sekujur badannya sampai menggigil, dengan mengendalikan hawa amarahnya, ia membentak lagi sambil mendongakan kepala. Bagaimana kau bisa berkata demikian? Apakah kau tidak dapat menjelaskan? Tidak menantikan sampai habis ucapan ketua Cheng Tian Pei itu, He E Tiansyang sudah berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kha Ita I Chiang Bun Jin, aku sekarang hendak bersoya kepadamu lebih dulu. Hebatnya senjata tongkat bajamu yang berat di tanganmu sekarang ini, bagaimana kalau dibandingkan dengan yang dahulu, yang sangat kesohor itu? Kha Ita I Chao yang mendengar ucapan itu, wajahnya merah padam seketika, dan diam tidak mampu menjawab. He E Tiansyang berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Dahulu dalam pertandingan di gunung Kilian, kau begitu mengagulkan senjatamu yang berat dan kesohor itu. Tapi buat melawan senjataku yang ringan bulu-burung warna lima, bagaimana kesudahannya? Senjatamu yang berat dan kesohor itu bukankah sudah patah? Tapi aku orang dari angkatan muda ini meskipun tidak terluka apa-apa, bahkan anak buahmu sendiri yang tidak berdosa, telah mati menjadi setan penasaran karena senjatamu sendiri. Kha Ita I Chao menggeram hebat, kakinya menjejak tanah yang diinjaknya sehingga salju-salju di tempat ia berpijak menjadi hancur, katanya dengan suara keras. He E Tiansyang, kita sekarang hanya berbicara soal di depan mata. Jangan sebut-sebut urusan yang sudah lalu. He E Tiansyang kembali tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, dalam pertemuan berdirinya Partai Cheng Tian Pei itu hingga saat ini, baru saja empat bulan lamanya. Meskipun sudah merupakan kejadian yang lalu, tetapi sekarang ini dalam keadaan begini, Kha Iti Yang Bunjin tentunya tidak akan lupa, bukan? Senjatamu yang berat dan kesohor itu toh masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku, apalagi sekarang. Senjatamu yang terdiri dari baja biasa ini, bagaimana kau berani mengatakan dapat memukul hancur tubuhku? Oleh. Karena itu kalau aku katakan tadi padamu bahwa kau berkata senaknya saja tanpa memperhitungkan keadaan dirimu sendiri, apakah itu salah? Kita Icao tidak bisa menjawab, ia hanya dengan sepasang matanya yang buas, mengawasi kepada He E Tiansyang. Tapi semakin ia marah, He E Tiansyang semakin mengejek dengan ejekannya yang lebih hebat, dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia berkata kepadanya lagi. Kha Iciang Bunjin, kau tidak perlu marah sedemikian rupa. Aku berada di atas kutub Hian Penggoan, kau berada di bawah. Satu sama lain terpisah 30 tombak lebih. Senjata rahasiamu Kiyo Ye U Leng Hwee tidak mungkin akan dapat membakar aku, senjata rahasia berbisa milikmu Tian Keng Cek tidak mungkin melukai aku, dan senjata tongkatmu yang terbuat dari baja biasa itu, lebih-lebih tidak dapat menyentuh diriku. Apabila kau marah sedemikian rupa dan sampai kau muntah darah atau mati mendadak, bukankah hal ini akan membuat aku He E Tiansyang akan semakin tersohor saja di dunia Keng O? Kha Ita Icao benar-benar tidak sanggup lagi mengendalikan hawa amarahnya lagi-lagi dengan menggeram marah, senjata tongkat bajanya dicabut lagi dan ia menggempur gunung es salju itu sehingga membuat satu lubang besar. He E Tiansyang merasa geli menyaksikan perbuatan Kha Ita Icao, katanya. Sekalipun kau memiliki kekuatan tenaga bagaikan banteng, barangkali juga tidak akan mampu menggempur gunung salju ini. Kau jangan berbuat seperti orang kebakaran jenggot. Biarlah aku mewakili ketua Suat San Pei Hendak. Menyugui kau dan kawan-kawanmu dengan es dingin yang ada di kutub hian penggoan ini, supaya kepalamu agak dingin, jadi jangan marah-marah saja. Sehabis berkata demikian, ia lalu mengerahkan ilmunya kiantian Kha I. Kang, mendorong ketumpukan salju di atas kutub hian penggoan, hingga tumpukan salju itu berguguran ke bawah. Dengan demikian, kawasan penjahat Cheng Tian Pei mau tak mau terpaksa pada menyingkir untuk mengelakkan diri supaya jangan sampai kena tertimpa guguran salju itu. Mao Giok Cheng yang menyaksikan perbuatan Hei Tian Xiang, berkata kepada Chin Lok Fo sambil tertawa. Chin Lok Chiam Pua, Hei E. Lauta ini bukan saja sudah mewarisi kepandayan Pak Bin Xin Po, tetapi juga sudah mendapat banyak pengalaman gaib. Maka dalam usianya yang masih sedemikian muda, sudah memiliki kepandayan dan kekuatan tenaga yang sangat tinggi. Bukan itu saja, ia juga pandai main lidah, hingga seorang ketua partai seperti Kha Ita Icao sampai tidak berdaya sama sekali. Kawanan penjahat seperti itu, biasanya memang suka berbuat sewenang-wenang, terhadap orang-orang yang lemah, memang sudah sewajarnya kalau dimaki-maki menjawab Chin Lok Fo sambil tertawa juga. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil tertawa. Chin Lok Chiam Pua dan Mao Loh Chiam Pua, apakah tidak ingin turut memaki-maki mereka, supaya mereka semakin marah? Kami tidak perlu lagi turut campur tangan. Sebab, orang-orang Cheng Tian Pai yang datang dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga yang ada, tidak akan mundur kalau hanya mengalami sedikit aral rintangan saja. Sudah pasti, mereka masih akan melancarkan serangan besar-besaran. Oleh karena itu, maka kita seharusnya bersikap setenang mungkin, supaya pihak lawan tidak dapat menduga berapa kekuatan yang ada di pihak kita berkata Chin Lok Fo sambil menggeleng kepala dan tertawa. Berkata sampai di situ, pandangan matanya lalu ditujukan ke bawah gunung. Tiba-tiba ia berkata dengan wajah berubah. Sin Kun, lekas perintahkan semua tenaga yang ada di kutub hian pengguan supaya pertahankan tempat ini dengan seluruh kekuatan yang ada. Semua yang datang kali ini terlalu kuat, semua merupakan tokoh-tokoh kelas satu. Pengpek, Sin Kun mengalihkan pandangan matanya ke bawah. Benar saja, tampak olehnya tiga sosok bayangan orang cepat bagaikan kilat melompat tinggi ke atas, terus menyerbu ke kutub hian pengguan. Mereka itu terdiri dari ketua Ceng Tian Pei Yat Keantotiang, Pek, Felosat, Pao Sem Kom dan yang berada di tengah-tengah adalah Pekut Iesu, yang oleh mereka dipandang sebagai andalan tenaga yang terkuat. Kiranya Kha Ita Icao dalam keadaan marah dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu, terpaksa meminta pendapat dan pikiran Pekut Iesu. Pekut Iesu kemudian berkata sambil mengerutkan alisnya. Tempat kedudukan lawan sangat strategis, sesungguhnya sulit untuk digempur. Biarlah aku turun tangan bersama-sama Ki Chiang Bunjin dan Pek, Felosat, untuk mencoba sekali lagi menyelidiki puncak kutub hian pengguan, sebetulnya ada berapa banyak sih kekuatan tenaga mereka? Setelah itu baru kita mengambil keputusan lagi. Kha Ita Icao tahu bahwa Tiat Kantotiang dan Pekut Iesu semuanya merupakan orang-orang yang berkedudukan. Tinggi dan memiliki kepandayan yang tinggi pula, hingga dapat diduga sampai di mana batas kemampuannya. Sedangkan Pek, Felosat, meskipun di dalam pertandingan di atas Gunung Kilian, pernah terluka parah, tetapi setelah dibantu dan diobati oleh Pekut Siancu, kini semua luka-lukanya sudah pulih kembali bahkan sudah melatih semacam ilmu yang tahan hawa dingin, juga merupakan suatu pilihan yang sangat tepat. Oleh karenanya, maka ia menganggukan kepala menyetujui pikiran Pekut Iesu. Pekut Iesu berkata kepada Tiat Kantotiang dan Pek, Felosat, Pao Popo dan Kha Ichiang Bunjin, lekas kita gunakan peluang yang baik ini selagi Hei Iesu yang masih membanggakan diri seperti itu, selekasnya menyerbu ke atas, untuk mengadakan penyelidikan berapa banyak sebetulnya kekuatan tenaga mereka yang dapat mempertahankan garis pertahanan mereka itu. Tiat Kantotiang dan Pek, Felosat, menganggukan kepala, maka tiga bayangan orang itu lalu loncat tinggi ke atas, untuk menyerbu ke Kutub yang melihat serabuan itu benar-benar berkekuatan besar, buru-buru mengadakan perundingan untuk mengambil keputusan. Akhirnya telah diambil keputusan, ia sendiri bersama istrinya hendak menahan majunya Pekut Iesu, Chin Lok Fo dan Hei E. Tiansyang diberi tugas melawan Tiat Kantotiang, sedangkan Pao Sem Kou dihadapi oleh lima anak buah Suat Sanpei. Baru saja diatur segala persiapan, tiba-tiba bayangan orang itu sudah berhasil lompat melesat setinggi 7-8 tombak tingginya. Asal sekali lagi mereka berhasil menancap di tebing gunung, pasti akan berhasil naik ke puncak gunung. Pengpek Sin Kun dan istrinya semua tahu bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti Perkut Iesu yang sudah memiliki kepandayan tidak ada lemahnya, tidak boleh menggunakan lagi senjata racunnya, maka suami istri itu sedikit pun tidak berani berlaku gegabah ketika mempersiapkan ilmunya Kiyu Chauan Fian Lian Sintang, kedua-duanya mendorongkan tangannya, mengeluarkan hembusan angin yang sangat dingin, menyerang ke arah Perkut Iesu. Perkut Iesu mengeluarkan suara dari hidung, kemudian mengebutkan lengan jubahnya. Hembusan angin Perkut Imhang telah berubah menjadi kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, kali ini digunakan untuk menyambut serangan kedua suami istri tadi. Bertempur secara demikian, sudah tentu yang lebih kuat akan menang. Apabila pertempuran itu dilakukan di tanah datar, sekalipun Pengpek Sin Kun berdua bersama istrinya melawan berbareng, mungkin masih tidak sanggup menahan serangan Perkut Iesu yang hebat itu. Tetapi kini karena Perkut Iesu berada di bawah, ia mendapat tiga macam kerugian. Pertama, sudah mengerahkan kekuatan tenaganya terlalu besar buat bisa melesat tinggi 18 tombak. Dengan demikian, maka kekuatan tenaga dalamnya tentu sudah agak berkurang. Kedua, ketika kedua kalinya ia hendak menancap kaki, waktu itu tenaga loncatan naik ke atasnya hampir habis, sehingga sekujur badannya boleh dibilang terapung bebas di tengah udara, sudah tentu tidak mudah untuk menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Ketiga, untuk menyambut serangan lawan dari bawah, kalau dibandingkan dengan serangan dari atas yang meluncur ke bawah, sudah tentu yang menyerang dari bawah harus mengalami kerugian. Oleh karena adanya tiga faktor yang merugikan itu, maka dalam mengadu kekuatan tenaga itu, pengpeksin kun suami istri telah mengeruk keuntungan tidak sedikit. Namun demikian, akhirnya toh kedua pihak masih berimbang, di sini dapat dibayangkan betapa hebatnya kekuatan pekut ISU. Kekuatan kedua belah pihak boleh dibilang berimbang. Tetapi, masing-masing toh sudah terdorong sedikit. Pengpeksin kun bersama istrinya karena berpijak di tempat yang lebih tinggi, meskipun terdorong mundur, juga hanya menggeser setengah langkah saja. Tidak demikian keadaannya dengan pekut ISU. Oleh karena tubuhnya sedang terapung di tengah udara, setelah terdorong mundur, sudah tentu melayang turun ke bawah, tetapi ia memiliki kepandayan ilmu meringankan tubuh yang sudah sempurna, maka tidak mendapat luka sedikit pun juga seperti di congki yang harus menggelinding turun dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan demikian, perkut ISU yang berada di bawah dengan Pengpeksin kun dan istrinya, meskipun keadaan sangat berbahaya, tetapi sudah berhasil memukul mundur musuhnya yang kuat. Kalau di pihak Pengpeksin kun suami istri sudah berhasil memukul mundur lawannya, tetapi di sayap kiri tidak demikian halnya. Tiba-tiba terdengar tertawa seorang tertawa bangga. Suara tertawa bangga itu keluar dari mulut Hei E. Tian Xiang. Sebab, Wakil Ketua Cheng Tian P. T. 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 kekuatan tenaga dalamnya, selain sudah mendapat warisan dari duta bunga mawar, juga sudah memakan biji macuk ke labang. Ditambah lagi latihannya yang tekun, maka keadaan waktu itu jauh berbeda daripada dahulu, sudah tentu jauh di atas T. 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 Tidak mau tinggal diam, ia juga mengerahkan tenaganya dengan menggunakan ilmu terampungnya dari golongan Lohu Pialah Pan Sian Chiang Loh, menyerang Tiat Kuan Totiang dari samping. Tiat Kuan Totiang yang berada di tengah udara, sudah tentu sangat dirugikan, untuk menghadapi serangan Kian Tian Hikang Hei Tian Chiang saja, atau serangan Tunggal Pan Sian Chiang Loh dari Chin Lok Tho, tidak mungkin sanggup menahan. Apalagi dua macam ilmu luar biasa itu kini menggempur ke arahnya dengan berbareng. Maka tidak ampun lagi, tubuhnya yang tinggi besar telah terpental dan terbang sejauh lima-enam kaki, terus meluncur turun ke bawah. Lui Hoa dan Cong Ki yang pertama-tama terpukul oleh Hei Tian Chiang hanya menggelinding ke bawah, maka meskipun keadaannya mengenaskan, tetapi lukanya tidaklah terlalu parah. Tidak demikian dengan Tiat Kuan Totiang. Oleh karena digempur oleh dua macam ilmu yang sangat hebat terlebih dulu sudah terluka bagian dalam tubuhnya dan kemudian terlempar jauh lalu melayang turun, maka keadaannya itu sangat membahayakan jiwanya. Kaha Ita Icao yang menyaksikan kejadian demikian, mengeluarkan suara geraman hebat, tongkat bajanya dirancapkan di tanah, kemudian ia bergerak bagaikan burung raksasa terbang tinggi ganas. Kaha Ita Icao terbang setinggi lima tombak, hendak menyambut tubuh Tiat Kuan Totiang yang meluncur turun, kemudian disambar dan disangganya dengan kedua tangannya. Tiat Kuan Totiang yang meminjam sedikit tenaga itu, memaksakan diri menahan luka di dalam tubuhnya, dibantu dengan Kaha Ita Icao, barulah bisa berdiri di tanah dengan selamat. Tetapi baru saja kakinya menginjak tanah, kepalanya dirasakan berkunang-kunang, dan dari mulutnya menyemburkan darah segar. Bekut Iesu pada saat itu juga sudah berada di tanah, buru-buru memberikan sebutir pil, suruh Tiat Kuan Totiang menelannya. Hei-e Tiansyang dengan tindakannya itu telah berhasil membalas dendam sakit hati dalam pertempuran di gunung Tiam Cong San dahulu, jika ia tidak besar rejekinya, kemudian mendapat pengalaman gaib dari dalam peti mati, mungkin ia sudah binasa. Maka pada saat itu ia sangat kegembira sekali, dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi selagi ia tertawa terbahak-bahak, di atas kutub Hian Penggoan pada saat itu terjadi kericuhan. Sampai pada saat itu, musuh yang menyerang dari tengah pekut Iesu sudah terpukul mundur oleh pengpek Singkun suami istri. Tiat Kuan Totiang yang menyerang dari barisan kiri juga sudah terpukul jatuh oleh Hei-e Tiansyang bersama Chin Lofo. Tetapi lima anak buah swat San Piyang menghadapi musuh dari sebelah kanan, ternyata tidak berhasil mempertahankan serangan pek felosat, hingga garis pertahanan di tengah jadi bobol. Kiranya lengeng dan lengkiat serta lain-lainnya juga tidak mengetahui bahwa pek felosat Pao Sam Kowada melatih ilmu kebal yang tidak mempan senjata tajam, telah mengalami kegagalan dalam serangannya. Pada saat pengpek Singkun dan istri berhasil memukul mundur pekut Iesu dan Tiat Kuan Totiang sudah didorong jatuh oleh Hei-e Tiansyang dan Chin Lofo, lima orang anak buah swat San Piyang telah menghujani Pao Sam Kow dengan senjata ampuh salju yang dingin. Lengeng dan lengkiat yang berlaku sangat hati-hati dalam serangan itu masih ditambah lagi dengan senjatanya pengpek Gan Long. Namun mereka tidak mengetahui bahwa pek felosat Pao Sam Kow bukan saja mempunyai ilmu aduk, tidak mempan senjata tajam tetapi juga memiliki ilmu yang tidak takut segala hawa dingin. Maka di bawah serangan luncuran salju yang sedemikian deras, ia masih bisa naik ke puncak seperti tanpa rintangan. San Kiu Siao, salah seorang anak buah dari lima anak buah tai swat San yang adatnya paling keras. Ketika ia melihat musuh-musuh dari barisan tengah dan kiri semua terpukul mundur, sedangkan di pihaknya sendiri sebaliknya telah kebobolan hanya oleh seorang nenek-nenek tua, maka ia merasa sangat penasaran, secepat kilat sudah menyerbu dan menerjang kepada Pao Sam Kow. Serangan itu sudah tidak digubris oleh Pao Sam Kow, malah mengebutkan lengan jubah tangannya hingga San Kiu Siao terdampar mundur beberapa langkah. Setelah Pao Sam Kow memukul mundur San Kiu Siao, tangan kanannya mengeluarkan empat buah senjata apinya Kiu Yeuleng Hwe untuk menyerang empat anak buah swat San P yang lain, di samping itu ia juga berkata dengan suara nyaring kepada kawan-kawannya di bawah gunung. Aku sudah berada di puncak kutub Hian Penggoan, Chiang Bun Sutelekas lah pimpin kawan-kawan menyerbu ke atas baru saja ia menutup mulut, tampak sesosok bayangan tinggi besar dan berkelebatnya sinar merah dengan berbareng menyerbu kepadanya. Bayangan tinggi besar itu bukan lain daripada lengpek Chiok yang datang dari dalam lembah Vian Hongkong. Sedang sinar merah adalah jaring pusaka Hei Etian Xiang yang digunakan untuk menjaring api Kiu Keng Hue yang oleh Pao Sam Kow digunakan untuk menyerang lengeng dan lengkiat berempat. Lengpek Chiok yang menampak Pao Sam Kow berhasil mendaki ke atas kutub Hian Penggoan, lalu mendelikan matanya dan mementak dengan suara keras. Nenek tua, kedatanganmu di sini sungguh amat kebetulan. Jikalau bukan musuh tidak akan ketemu lagi, kita yang barangkali memang berjodoh, hari ini kita boleh bertempur sepuas-puasnya. Setelah berkata demikian, dengan beruntun ia telah melancarkan serangannya yang mengandung hawa dingin dari ilmunya Kiu Chow An Pian Hongkong. Di dalam pertandingan di Gunung Kilian dahulu Pao Sam Kow telah terpukul hampir mati oleh Lengpek Chiok, dan Lengpek Chiok juga sama juga keadaannya. Maka kedua belah pihak boleh dikata telah sama-sama mengalami penderitaan hebat, oleh karena itu dalam pertemuan kembali pada hari itu. Sudah tentu Pao Sam Kow semakin ganas, ia juga menggunakan dua jenis ilmu, bukan saja sudah berhasil menggagalkan serangan Lengpek Chiok, tetapi juga sudah melancarkan serangan pembalasan. Pada waktu itu Kha Ita Icao yang masih berada di bawah, ketika melihat sucinya sudah berhasil membobolkan garis pertahanan sebelah kanan, tampak sangat girang. Kecuali tiat keantotiang yang masih terluka bagian dalam, dan memerlukan banyak istirahat, yang lain-lainnya lantas naik ke atas semua. Pengpek Sinkun melihat lima anak buahnya yang terpilih dan menjaga garis pertahanan sebelah kanan ternyata sudah bobol oleh Pao Sam Kow, juga merasa malu dan terkejut. Selagi hendak meninggalkan garis pertahanan bagian tengah untuk memberi pertolongan, tiba-tiba tampak Lengpek Chiok sudah datang dan berhasil menahan Pao Sam Kow, Sedangkan He E Tian Xiang juga sudah menggunakan jaring wasiatnya, untuk menjaring senjata api Kiu Ye U Leng Hwe, barulah setelah ia melihat kejadian itu hatinya merasa lega. Tetapi keadaan dikutub Hian Penggoan, baru saja agak reda, kawanan penjahat yang berada di bawah sudah mulai meluruk lagi ke atas. Chin Lok Fo lalu berkata kepada Pengpek Sinkun sambil mengerutkan alisnya. Musuh kita kali ini telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga untuk menggempur kita, kalau kita tidak hadapi dengan seluruh kekuatan, garis pertahanan yang pertama ini, barangkali tidak dapat kita pertahankan. Pengpek Sinkun menganggukan kepala dengan sikap serius, lalu bersama-sama Chin Lok Fo bersama istrinya Mao Giok Cheng, mendorong bukit salju yang ditumpuk tadi ke bawah. Tumpukan salju itu meskipun dibuat dengan tergesa-gesa, dan hanya setinggi setombak saja, tetapi jika didorong ke bawah sudah tentu mengandung kekuatan sangat hebat. Bukan cuma berhasil menahan serangan orang-orang Cheng Tian Pei saja, tetapi juga telah berhasil melukai beberapa orang di antaranya. Orang-orang Cheng Tian Pei tidak tahu berapa banyak salju semacam itu yang disiapkan di atas gunung, maka semuanya pada mengerutkan alis dan tidak berdaya sama sekali. Kha Ita Icao lebih-lebih mengkhawatirkan sucinya yang berada di atas seorang diri, maka ia waktu itu merasa sangat cemas sekali. Pada saat itu Leng Pek Chiok sudah bertempur sampai 4.50 jurus dengan Pao Sankou, tetapi kekuatan kedua belah pihak nampak masih berimbang. Hei Tian Xiang yang menyaksikan kejadian itu bertanya kepada Qin Lo Fu. Qin Lo Chiampua, bagaimana menurut pandangan Lo Chiampua apakah Leng Toa Koko akan berhasil mengalahkan Pao Sankou yang mempunyai ilmu kebal itu? Kekuatan tenaga kedua belah pihak sama-sama tingginya jikalau kedua-duanya tidak sampai kehabisan tenaga sendiri, masih susah ditentukan siapa yang kebih unggul atau siapa yang bakal asor. Dengan lain perkataan, siapa yang sanggup bertahan lama dan lebih hulet, barulah ada harapan untuk mendapat kemenangan. Qin Lo Chiampua, di bawah sana musuh sudah siap hendak menggempur, agaknya tak dapat dibiarkan Leng Toa Koko bertempur terus dengan Pao Sankou secara itu kata Hei Tian Xiang. Apakah Hei Lao Teh ada maksud kehendak membantu Leng Toa Komo tanya Qin Lo Kho sambil tertawa? Hei Tian Xiang menganggukan kepala, tetapi kemudian berkata pula sambil kerutkan alis. Aku sebenarnya memang ingin menggunakan petfelosat Pao Sankou ini untuk menguji kepandayan dari perguruanku yang baru dipelajari, tapi takut akan melanggar peraturan dunia Kang O. Qin Lok Fo menunjuk kawanan penjahat dari Cheng Tian Pei di bawah kutub Hian Penggoan, katanya sambil tersenyum. Mereka dengan beramai-ramai telah datang mengeroyok kemari, apakah itu bukannya perbuatan yang melanggar dunia Kang O? Bila saja tidak lebih dahulu kita mendapat kabar, kutub Hian Penggoan ini mungkin sudah banjir darah. Kalau mendengar ucapan Lo Chiang Pua ini, rasanya Hei Ei Tian Xiang toh boleh juga membantu Leng Toa Komo bukan tanya Hei Ei Tian Xiang sambil tertawa. Sudah tentu boleh sekali. Sebab, pada saat seperti ini tidak perlu lagi kita bicarakan soal peraturan dengan kawanan penjahat seperti mereka itu. Baiklah. Kalau begitu Hei Ei Tian Xiang akan menggunakan pevelosat ini untuk menguji ilmu silat pelajaran suhu sebetulnya ada mempunyai kehebatan sampai di mana, kata Hei Ei Tian Xiang sambil tertawa besar. Setelah itu, tubuhnya melayang ke tengah-tengah antara dua orang yang sedang bertempur. Karena ia bermaksud supaya dapat lekas-lekas menundukan Pao Sam Kuo agar dapat mengurangi kekuatan pihak lawan, maka begitu turun tangan sudah menggunakan pelajaran ilmu silat yang diturunkan oleh Xiao Ie Xiang Jin, ditambah lagi dengan ilmu silat serangan jari tangan Kian Tian Chi, ilmu terampuh dan simpanan dari suhunya Hang Poh Lui. Pao Sam Kuo sedang bertempur dengan Leng Pekciok. Kedua orang itu kecepatannya berimbang. Di pihak Pao Sam Kuo, orang Cheng Tian Pai ini sudah bertekad menghancurkan kutub Hian Penggoan, maka segenap serangannya dilancarkan dengan hebat dan ganas. Begitu juga dengan Leng Pekciok, sebagai jago buat pihak tuan rumah, ia harus berusaha mempertahankan musuhnya, juga bertempur dengan hati-hati. Jadi mereka sama sekali tidak menduga kalau Hei Tian Xiang yang biasanya tinggi hati, tiba-tiba bisa membantu Leng Pekciok untuk menggempur Pao Sam Kuo. Sudah tentu tindakan Hei Tian Xiang itu telah mengejutkan Pao Sam Kuo. Selagi hendak membagi kekuatannya untuk menghadapi lawan baru, Hei Tian Xiang sudah datang menggempur dengan sekuat tenaga, apalagi ilmu serangannya Tian Tian Chi demikian hebat, ia tidak keburu berbuat apa-apa, serangan itu sudah berhasil mengenakan bagian jalan darah di bagian ketiak Pao Sam Kuo. Jago betina itu tersadar sesudah terlambat juga sama sekali tidak keburu menyingkir. Begitulah seketika itu juga ia lantas jatuh rubuh di tanah. Bagi Leng Pekciok yang sedang bertempur sengit dengan semangat tinggi, ketika tiba-tiba melihat perubahan itu, lantas penyelidikan matanya dan berkata kepada Hei Tian Xiang. Hei Laote, apakah artinya semua ini? Apakiramu Leng Toakomu tidak sanggup menghadapi nenek tua itu? Leng Toako, jangan salah paham. Dengan kepandaian dan kekuatan yang engkau miliki, sudah tentu bisa merebut. Kemenangan Tetapi Toako harus ingat, di bawah sana masih ada banyak orang Ceng Tian Pei sedang berusaha naik ke atas. Mungkin akan menggempur dengan sepenuh tenaga. Tindakan Xiaote ini meskipun agak ceroboh, tapi semua ini semata metu karena mengingat kepentingan Swatsan Pei seluruhnya. Leng Toako, maafkanlah Xiaote sekali ini. Mendengar ucapan Hei Tian Xiang itu wajah Leng Pekciok menjadi merah, ia lalu menyambar tubuh Pao Sam Kou yang sudah rubuh dalam keadaan pingsan dengan langkah lebar berjalan ke puncak Hian Penggoan. Tubuh jago betina itu diangkatnya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan suara bengis. Ketua Ceng Tian Pei Kha Ita Icao, dengarlah sucimu pek felosat Pao Sam Kou sudah dirubuhkan oleh Hei Tian Xiang Lao Tei. Jikalau kalian berani berbuat semaunya saja, Leng Pekciok tidak mau segan-segan lagi pasti akan mencincang siluman perempuan ini hingga hancur berkeping-keping. Kha Ita Icao, pekut Iesu dan yang lain-lainnya, saat itu sedang jongakan kepala mengawasi puncak Hian Penggoan. Mereka agaknya sudah merasa kewalahan. Ketika tiba-tiba tampak pek felosat dalam genggaman tangan Leng Pekciok, betul-betul mereka jadi semakin tidak berdaya. Maka kecualah Kha Ita Icao. Setelah bersangsi sejenak, matanya memancarkan sinar buas, dan berkata pada Leng Pekciok di atas puncak Hian Penggoan. Kha Ita Icao sudah bertekad bulat kalau tidak dapat menghancurkan Hian Penggoan, tidak akan kembali. Jikalau kalian berani ganggu seujung rambut saja suciku, aku pasti akan membunuh habis semua orang Swat San Pei untuk menuntut balas. Leng Pekciok sudah tentu tidak mau dibentak-mentah-mentah oleh Kha Ita Icao begitu saja. Dirinya bermaksud, hendak melemparkan tubuh Pao Semkou ke bawah gunung, Hei Etiansyang tiba-tiba mencegahnya, berkata kepada Pengpek Sinkun. Sinkun, untuk sementara ini biarlah kita pertahankan dulu nyawa Pao Semkou. Sedikit banyak itu bisa mempengaruhi juga usaha kawanan penjahat Cheng Tianpei. Pengpek Sinkun menganggukan kepala dan memerintahkan Leng Pekciok supaya jangan marah lagi dan jangan sampai melempar Pao Semkou ke bawah gunung. Tepat pada saat itu di tengah udara tiba-tiba terdengar suara cacuitan burung yang sangat aneh. Leng Pekciok perlahan-lahan meletakkan tubuh Pao Semkou di tanah, dan mulutnya mengeluarkan suara. Hei! Suara burung itu demikian nyaring, baru kali ini ku dengar. Mao Giok Cheng yang mendengar juga bunyi burung itu, wajahnya juga berubah katanya sambil menunjuk ke arah timur laut. Burung itu besar sekali, di atasnya juga masih ada satu orang yang menunggangi, entah dari mana datangnya. Sementara itu, di dalam barisan orang-orang Cheng Tianpei, dua orang yang berdandan sangat aneh tiba-tiba mengeluarkan suara siulan, seolah-olah menyambut kedatangan orang yang sedang duduk di atas burung itu. Hei! Tiansyang kini juga sudah menampakkan bahwa burung di tengah udara itu adalah burung Garuda yang sangat besar, di atasnya duduk seorang yang berdandan sangat aneh perlahan-lahan menengok ke barisan orang-orang Cheng Tianpei. Menyaksikan keadaan demikian, hatinya tergerak diam-diam ia mengeluh, buru-buru berkata kepada Pengpek, Sinkun, aku pernah dengar kata bahwa Pet Boye Aong Hian Wan Liat adalah seorang sakti yang dapat menjinakan binatang terbang dan binatang buas. Burung Garuda besar itu kiranya ada hubungan dengan musuh-musuh kita. Kalau benar demikian, kutub Hian Penggoan ini rasanya sulit sekali dipertahankan. Mau tak mau kita harus memperkuat garis pertahanan yang kedua. Pengpek, Sinkun juga sudah melihat gelagat sangat gawat, maka segera memerintahkan Lengpek, Ciok membawa lima orang anak murid Swat Sanpei mundur dulu ke lembah Tian Hong Kong, dan supaya diatur penjagaannya tetapi muridnya jangan sampai diketemukan oleh burung Garuda dari tengah udara. Lengpek, Ciok juga tahu bahwa Swat Sanpei sedang menghadapi bahaya besar, maka tidak berlaku keras kepala. Ia segera menerima permintaan itu. Baru saja hendak berlalu, Pengpek, Sinkun berkata sambil tertawa. Saudara Leng, setelah kau bawa lima murid kita bersama Pao Sam Kou ke lembah Tian Hong Kong, sekalian kau buka gudang Tian Ha ambil senjata anak panah yang sudah lama disimpan di sana. Kau keluarkanlah untuk dipakai. Lengpek, Ciok menerima permintaan itu dan sebelum berlalu lantas berkata kepada Pengpek, Sinkun sambil tersenyum. Tak disangka Sinkun masih pandai menggunakan anak panah, Pengpek, Sinkun masih belum menjawab, sudah didahului oleh Mao Giok Cheng. Yang istrinya berkata, pertama kali datang di gunung Tai Swat San, ia dengan mengandalkan sebuah gendawa dan tujuh batang anak panah telah berhasil menundukkan jago di sini. Sekarang barangkali karena melihat burung Garuda Raksasa itu, tangannya menjadi gatal. Ia rupanya hendak menggunakan kekuatannya yang sudah lama tidak digunakan, memanah burung Garuda itu. Hei-hei Tian Xiang lalu berkata sambil tertawa. Kalau Sinkun memang benar pandai menggunakan anak panah untuk memanah burung Garuda itu, itulah yang paling baik. Sayang sebelumnya kita tidak menduga akan kedatangan burung Raksasa itu dan anak panah juga tidak ada di sini. Jikalau tidak, sekarang ini mungkin sudah berhasil memanah burung itu. Bukankah hal itu akan mengejutkan orang-orang Cheng Tian Pei dan mereka tidak berdaya untuk maju lagi? Berkata sampai di situ, matanya lantas diarahkan ke bawah, alisnya dikerutkan, lalu berkata kepada Chin Lo Fu. Chin Lo Chiampua, orang-orang Cheng Tian Pei sudah mempunyai burung Garuda Raksasa yang dapat digunakan sebagai tunggangan, mengapa masih belum nampak melancarkan serangan? Bahkan masih merundingkan sesuatu, entah urusan apalagi yang mereka rundingkan itu. Burung Garuda itu meskipun besar, tetapi sudah terang tidak dapat ditunggangi bersama-sama oleh beberapa orang sekaligus. Bagaimana mereka hendak mengatur urut-urutan siapa yang akan dibawa lebih dahulu dan siapa yang harus belakangan? Dan pula, apa burung Garuda itu mau saja ditunggangi oleh orang yang masih asing, itu yang masih merupakan pertanyaan. Yang juga dirundingkan dulu oleh mereka supaya dapat mengambil tindakan selanjutnya, berkata Chin Lo Fu sambil tertawa. Mendengar ucapan itu Hei E. Tiansyang lalu berkata Pengpek Singkun sambil tertawa. Anak panah yang hendak Singkun pergunakan untuk sementara dapat dipergunakan, sedangkan musuh tangguh sudah diambang pintu. Apakah tidak lebih baik kita lepas saja dulu garis pertahanan pertama ini dan pindah ke Gowa Konghontong guna memastikan kawanan penjahat itu masuk jaring sendiri, biar mereka rasakan dinginnya angin Kiu Kiong Hang dan Cong Go Im Hong? Pengpek Singkun juga tahu apabila kawanan penjahat Cheng Tian Pei itu melanjutkan serangannya, tentu perkut ISU yang dipilih lebih kuat biar menunggang burung Garuda untuk datang menyerbu, sebelum yang lain-lainnya. Maka garis pertahanan pertama itu memang mungkin sukar dipertahankan. Begitulah setelah berpikir sejenak, ia lalu menyetujui juga usul Hei E. Tiansyang tadi katanya. Ucapan Hei E. Laote ada benarnya, baiknya kita tinggalkan saja garis pertahanan pertama ini dan mundur dulu ke Gowa Konghontong dengan mengandal jalan terowongan yang menyesatkan dalam Gowa itu dan angin dingin dari hawa yang berada di dalam Gowa untuk membuat kawanan penjahat Cheng Tian Pei terpukul habis-habisan, kemudian di depan garis pertahanan terakhir barulah kita semua turun guna mengadakan pertempuran yang menentukan. Sehabis berkata demikian, lalu bersama Chin Lok Fo, Hei E. Tiansyang, dan Mao Giok Cheng berempat diam-diam meninggalkan kutub Hian Penggoan dan pindah ke dalam Gowa Konghontong. Benar seperti apa yang diduga oleh Pengpek Xinkun, tak lama setelah mereka undurkan diri, dari kawanan penjahat Cheng Tian Pei tampak orang yang memiliki kepandayan paling tinggi yakni perkut Iesu menunggang burung raksasa melayang turun dari atas udara. Begitu perkut Iesu turun di Hian Penggoan, lantas mengawasi keadaan di sekitarnya. Namun sudah tidak tampak bayangan seorang pun juga. Oleh karenanya, maka dalam hati merasa harus buru-buru perintahkan burungnya turun lagi untuk membawa semua orang Cheng Tian Pei naik satu persatu. Tiat Kuan Toti yang sejak makan obat mujarab pemberian perkut Iesu, ditambah dengan kekuatan tenaga dalamnya yang memang sudah sempurna, waktu itu luka di dalamnya sudah cepat sembuh. Begitu tiba di puncak Hian Penggoan lalu berkata dengan suara keras. Pertahanan pertama ini sudah pecah, kita pasti dapat menumpas orang-orang Suat San Pei dan mencuci Hian Penggoan dengan darah. Perkut Iesu segera memotong ucapannya, ia berkata sambil menunjuk ke arah puncak gunung sambil mengoyang-goyangkan tangannya. Hu Chiang Bun Jin, silahkan lihat sendiri, gunung Tai Suat San ini keadaannya luar biasa, di atas gunung Hian Penggoan ini masih ada gunung tinggi, orang-orang Suat San Pei bersama Chin Lok Fo si setan tua dan Hei E. Tian Xiang si setan kecil sembunyikan diri entah kemana. Untuk membunuh mereka barangkali tidak begitu mudah. Toh Hanyo Chu Ki Liuhi yang dengan alis berkerut dan wajah penuh amarah telah berkata, kita di sini punya banyak tenaga pilihan, di samping itu juga masih ada Cipo Tian Chun Go Antong Tai Su, dan tiga jago keluarga Liong yang membantu. Kita tak usah takut orang-orang Suat San Pei terbang ke langit. Kiranya tiga orang berpakaian aneh itu adalah persaudaraan keluarga Liong yang menjadi tangan kanan. Hian Wan lihat. Semua orang menyebut mereka sebagai tiga orang ganas keluarga Liong, tapi mereka sendiri telah menyebut diri sendiri sebagai tiga jago keluarga Liong. Setelah mendengar ucapan Toh Hanyo Chu Ki Liuhi yang mengeluarkan nafas dari hidung. Selagi hendak menjawab, tiga saudara keluarga Liong yang paling tua, Liong Tian Lantas berkata sambil tertawa. Ki Hu Jain jangan khawatir. Burung Garudaku memiliki pandangan mati yang sangat tajam, dapat melihat dari atas setinggi ratusan tombak. Di tempat tinggi bagaimanapun ia dapat melihat kelinci yang sembunyi di dalam rumput, atau cacing kecil yang merambat di atas tanah. Baiklah perintahkan di Aguna mencari orang-orang Swat Sanpei. Sekalipun mereka sembunyi di dalam air, pasti akan dapat diketemukan. Sehabis berkata demikian, matanya mengawasi burung Garudanya sambil bersiul panjang, dan burung Garuda itu segera terbang tinggi menuju puncak gunung yang diliputi salju guna mencari jejak musuh. Pekut Iesu yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata kepada Tiat Kantoti yang sambil tertawa. Hu Chiang Bunjin adanya burung Garuda milik Liong Toa Si Chu yang membantu pihak kita, sangat menguntungkan bagi kita. Mungkin kita benar-benar akan menumpas orang-orang Swat Sanpei untuk membalas sakit hati orang-orang yang kena terjebak oleh mereka. Baru saja berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang terdengar sangat nyata, tapi tidak diketahui dari arah mana datangnya suara itu. Orang dari golongan Cheng Tianpei kecuali Pekut Iesu, adalah Tiat Kantoti yang yang mengerti ilmu surat. Mendengar suara nyanyian itu, lantas dapat mengenali bahwa itu adalah nyanyian yang biasa dinyanyikan dalam ketentaraan. Maka Pekut Iesu segera berkata, Ku dengar kabar, Chin Lok Fo di masa mudanya ikut dalam ketentaraan, nyanyian itu berangkali dinyanyikan olehnya. Pekut Iesu baru saja menganggukan kepala, suara nyanyiannya tiba-tiba berubah, dan kali ini menyanyikan lagu dari pujangga terkenal So Tong Po. Pekut Iesu yang mendengar suara nyanyian itu, di wajahnya terlintas sikapaneh seperti benci, tetapi juga seperti sayang. Ia lantas menghela nafas dan berkata sambil menggelengkan kepala. Setan kecil Hei E. Tian Xiang itu benar-benar merupakan bakat luar biasa dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Ia pandai ilmu silat dan pandai ilmu surat, lagi luar biasa pintarnya. Dengarkah kau, ia telah menyanyikan syair dari pujangga So Tong Po demikian bagusnya? Tiat ke Anto Tiang yang benci sekali pada Hei E. Tian Xiang sudah tentu tidak bisa berlaku seperti Pekut Iesu yang merasa sayang akan kepandainya. Ia menunjuk ke Gowa Kong Hontong, lalu berkata kepada Kha Ita Icau. Kha Iti yang bunjin, aku tadi perhatikan suara tadi, seperti datang dari arah puncak gunung. Tetapi pihak sana agaknya ada maksud hencak memancing kita. Apa kira-kira di sana ada jebakan sulit dilewati? Kita sudah berani menyerbu kemari, perlu apa takut? Aku juga dengar suara nyanyian tadi seperti keluar dari puncak gunung es itu. Mari kita serbu dan bunuh mereka sepuas-puasnya kata Kha Ita Icau dengan alis berdiri. Sehabis berkata demikian, dengan menenteng tongkat bajanya lebih dahulu menuju ke Gowa Kong Hontong. Gerakan itu segera diikuti oleh yang lainnya, dan tibalah mereka di depan Gowa yang digunakan orang-orang Swatsan Pei sebagai garis pertahanan kedua. Oleh karena keadaan di atas gunung Tai Swatsan sangat aneh, Hei E Tian Xiang jadi tidak terlalu yakin. Melihat orang-orang Ceng Tian Pei sudah terpancing oleh suara nyanyiannya dan lantas menyerbu, lalu bertanya kepada Pang Pek Sin Kun. Sin Kun, sekarang ini kira-kira sudah pukul berapa sudah mendekati tengah hari. Orang-orang Ceng Tian Pei itu nasibnya bagus terus. Mereka datang justru pada waktu angin Cung Go Im Hang itu akan timbul. Sin Kun dan Chin Lo Cian Pua, harap bersiap-siaplah dahulu. Nanti kalau dengar suara siulanku tiga kali, bukalah pesawat rahasianya untuk mengeluarkan angin itu, lalu lekaslah keluar dari Gowa Kong Hontong, kata Hei E Tian Xiang sambil tersenyum. Kau sendiri Hei E Lao Tei, kau hendak memikul tugas apa tanya Pang Pek Sin Kun. Aku hendak menyambut kedatangan musuh di depan pintu Gowa, menunggu angin Cung Go Im Hang berhembus, barulah membiarkan orang-orang Ceng Tian Pei itu masuk ke dalam Gowa Kong Hontong, kata Hei E Tian Xiang sambil tertawa. Ma Ogiok Ceng memandang Hei E Tian Xiang dengan sikap penuh perhatian berkata sambil tersenyum. Hei E Lao Tei, meskipun kau sudah mewarisi semua kepandayan Pak Bin Sin Po, dan juga mendapat banyak penemuan gaib, tapi sekali-kali janganlah kau terlalu pandang rendah musuh. Kau dengan seorang diri bagaimana dapat menahan serbuan musuh demikian banyak? Ma Ogiok Ceng Pua, harap tidak usah terlalu khawatir, Hei E Tian Xiang sudah mengetahui keadaan diri sendiri, asal tidak mengganggu perkut Iesu lebih dulu, iblis tua itu sudah tentu akan banggakan diri dan kedudukannya, pasti merasa malu untuk turun tangan lebih dulu. Kecuali dia yang lainnya meskipun mereka itu sangat ganas dan telengas, tapi kalau dalam waktu sana pendek untuk melukai diriku rasanya tidak mungkin akan berhasil. Berkata sampai di situ, orang-orang Ceng Tian Pei sudah meluruk semua ke depan puncak gunung. Hei E Tian Xiang lalu mengganggukan kepala sambil tertawa kepada Peng Pek Xing Kun, Ma Ogiok Ceng dan Chin Lok Fo, kemudian beranjak keluar dari mulut gua wa. Peng Pek Xing Kun suami istri masih merasa khawatir, selagi hendak mengikuti, Chin Lok Fo mendadak menggoyangkan tangannya dan berkata dengan suara perlahan, Hei E Lao Tei bukan saja cerdik, tapi juga tahu keadaan sendiri dan keadaan lawan. Ia yang telah mengetahui keadaan lawan, sudah tentu tak mungkin akan dirugikan. Sebaiknya kita turuti apa yang dipesannya tadi, biar orang Ceng Tian Pei itu merasakan bagaimana dinginnya hawa di sini. Peng Pek Xing Kun suami istri mendengar Chin Lok Fo berkata demikian, terpaksa menurut dan mempersiapkan senjatanya. Baru saja kawanan penjahat Ceng Tian Pei tiba di depan mulut gua kong hontong, sudah tampak Hei E Tian Xiang seorang diri menyongsong keluar lambat-lambat dengan sikap biasa-biasa saja. Kha Ita I Chao yang benci sekali terhadap Hei E Tian Xiang tetapi juga selalu pusing dibuatnya begitu melihat Hei E Tian. Xiang juga terkejut. Entah pemuda itu akan berbuat apa lagi kali ini? Ia melantangkan tongkat besi di tangannya, memerintahkan kawan-kawannya supaya jangan bergerak lebih jauh. Hei E Tian Xiang berjalan terus hingga terpisah kira-kira satu tombak lagi dengan orang-orang Ceng Tian Pei barulah berhenti. Matanya menatap Kha Ita I Chao dan bertanya sambil tersenyum. Kha Ita I Chao yang mendengar itu baru saja hendak mengecam. Hei E Tian Xiang sudah berkata lagi dengan sikap tenang. Ini juga tidak dapat disalahkan sebab meskipun kalian berjumlah tidak sedikit, juga terdiri dari orang-orang ganas, tetapi di antaranya terdapat juga orang-orang yang seperti kantong nasi, tak ada gunanya sama sekali. Toho An Yo Chu yang paling mudah tersinggung mengira bahwa Hei E Tian Xiang memaksudkan dirinya, maka lalu berkata, Setan kecil, kau jangan buka mulut seenaknya saja menghina orang. Siapa yang kau maksud dengan orang seperti kantong nasi yang tiada berguna itu? Hendaknya kau kiliuhi yang jangan terlalu khawatir, yang kemaksud itu bukanlah kau. Sebab, kau dengan menggunakan kelakuanmu yang genit dan pandai memikat orang lelaki, telah berhasil memakai sotuheng sehingga sudah terpikat padamu dan melampaui batas. Ia mencelakakan paman gurunya sendiri, terakhir dirinya terpaksa harus mati di bawah tangan saudara kandungnya sendiri. Partai Tiam Chong Pei dari keadaan baik-baik saja, juga menjadi berantakan karena perbuatanmu. Ini juga menunjukkan besar pahalamu untuk Cheng Tian Pei. Kata-kata itu bukan saja memaki habis toh anyo cu hingga tak bisa menjawab, tiat keantoti yang lwi hawe a sendiri juga sudah merasa malu sendiri, hingga wajahnya menjadi merah tanpa dirasa. Kahaita Icao marah sekali, berkata dengan suara besar, Hei, hei Tian Xiang. Bukalah matamu dan lihatlah. Orang. Orang di mukamu sekarang ini terdiri dari tokoh-tokoh. Kenamaan rimba persilatan, mana ada seperti apa yang kah sebut tadi? Hei, hei Tian Xiang yang sudah kadung maksudnya mencoba kekuatan dan kepandayan orang dari luat perbatasan, memang sengaja berkata demikian. Ketika mendengar ucapan itu, ia menunjuk kepada tiga persaudaraan Leong dan katanya. Apa makhluk yang manusia bukan manusia bukannya setan ini, bukankah itu orang-orang tidak berguna? Tiga persaudaraan Leong yang sifatnya kejam buas itu mengetahui Hei, hei Tian Xiang menunjuk mereka menjadi kalap. Selagi hendak buka mulut, Kahaita Icao sudah berkata dengan suara bengis. Hei, hei Tian Xiang. Kau ini benar-benar seorang yang mempunyai matu, tapi tidak bisa gunakan matamu itu dengan baik. Kau dengarlah. Tiga persaudaraan Leong ini adalah tiga jago sebagai anak emas Xian Wan Pet Ho Hu. Hei, hei Tian Xiang pura-pura berlaku menghina, berkata sambil dongakan kepala tertawa. Jangankan mereka. Sekalipun Pat Boye Aong Xian Wan lihat sendiri, tak lain juga cuma orang ganas yang cuma bisa mengganas di luar perbatasan saja. Orang nomor dua dari persaudaraan Leong yang mendengar ucapan itu, tidak dapat mengendalikan emosinya lagi, lantas melesat sejauh tujuh kaki, kemudian berkata sambil menatap wajah hei Tian Xiang. Sahabat hei, usiamu masih sangat muda sekali, tapi kata-katamu sungguh tajam. Aku Leong Chai Yan ingin meminta pelajaran darimu dalam hal ilmu silat golongan Tiong Goan, aku ingin tahu sebetulnya sampai di mana sih tingginya. Hei Tian Xiang juga tahu bahwa tiga persaudaraan Leong itu adalah orang penting di bawahan Xian Wan lihat, kepandain ilmu silat maupun kekuatan tenaganya pasti hebat, maka meskipun di luarnya masih menunjukkan sikap sombong, tetapi diam-diam sudah waspada. Ia balas bertanya sambil tersenyum. Kau hendak minta pelajaran di dalam hal apa? Leong Chai Yan sebagai orang ganas di luar perbatasan bagaimana mengerti tentang ilmu silat tinggi? Aku hanya ingin mengadu tiga kali kekuatan tangan yang biasa saja. Hei Tian Xiang yang kadung maksud hendak mengobrol lawannya, lantas tersenyum. Dengan tenang berdiri sambil mengawasi awan-awan di langit, tapi diam-diam sudah mengerahkan ilmu perguruannya Kian Tian Cheng ke KHI dengan sikap sombong sekali lalu berkata lambat-lambat. Tiga kali serangan tangan? Apa kau yakin akan sanggup menyambut? Benar saja Leong Chai Yan jadi marah sangat, hingga kumis dan jenggotnya pada berdiri, jawabnya dengan suara marah. Bila saja Leong Chai Yan tidak sanggup menyambut tiga kali seranganmu, selamanya aku akan diam di petbo, tidak akan memasuki daerah Tionggoan lagi. Hei Tian Xiang seolah-olah sudah yakin benar akan dapat menundukan lawannya, berkata sambil menundukan kepalanya. Begitupun baik. Kalau kau bernama Leong Chai Yan, sebetulnya harus tenang-tenang saja untuk mempelajari ilmuku, perlu apa hendak mencari penyakit? Leong Chai Yan yang sudah lama mendapat ajaran dari Hian Wan Liat, benar-benar merupakan seorang rokok yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah sangat sempurna. Dalam keadaan amat marah demikian, dengan tiba-tiba dapat menyadari bahwa dalam keadaan seperti itu justru aneh sekali terjebak oleh lawannya, maka buru-buru ia kendalikan amarahnya, segera mengganti wajahnya menjadi setenang mungkin, katanya sambil tersenyum simpul. Kalau Leong Chai Yan tidak sanggup menahan tiga kali seranganmu, selanjutnya akan berdiam di petbo, tidak akan keluar-keluar lagi. Tapi seandainya beruntung dapat menyambuti seranganmu, lalu bagaimana? Hei Tian Xiang yang menampak lawannya itu tadi jelas sudah dalam keadaan marah-marah karena dibakar olehnya, tapi dengan mendadak tenang kembali, juga diang-diam memuji kecerdikannya maka lalu menjawab, Kalau kau kalah, kau lantas akan berdiam terus di petbo. Kalau aku yang kalah, biarlah Kha Ichi yang bunjin dengan tongkat besinya itu hancurkan batok kepalaku. Leong Chai Tian yang menjadi saudara tertua dari tiga persaudaraan itu ketika mendengar ucapan itu diang-diam terkejut, lalu bertanya kepada Kha Ita Icao dengan suara perlahan. Kha Ichi yang bunjin, kepandain ilmu silat Hei Tian Xiang ini sebetulnya sampai di mana tingginya? Mengapa dia berani omong sebesar itu di depan kita semua? Leong Toa Hia sebaiknya cepat peringatkan Leong Ji Hia, sebaiknya berlaku hati-hati. Setan Cilik Hei Tian Xiang itu adalah murid kesayangan Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, selain daripada itu, ia juga telah menemukan banyak sekali penemuan get. Baik kepandain ilmu silatnya maupun kekuatan tenaga dalamnya, sesungguhnya tidak boleh dianggap ringan. Karena mendengar Kha Ita Icao telah berkata demikian, maka ia segera menyampaikan kepada Leong Chai Yan dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh Hei Tian Xiang dan yang lainnya. Hei Tian Xiang lalu berkata kepada Leong Chai Yan, Kau sebetulnya tidak perlu khawatir. Terus terang saja kalian tiga saudara maju semua, biarlah aku seorang Hei Tian Xiang menyambuti tiga serangan gabungan kalian. Kau masih berbau air susu, sudah berani berlaku demikian sombong. Apakah sudah bosan hidup? Jikalau kau dapat lolos dari pukulan saudaraku kedua, aku Leong Chai Tian dengan sendirinya akan turun tangan juga untuk memberi pelajaran kepadamu, kata Leong Chai Tian dingin. Sementara itu Hei Tian Xiang diam-diam sudah mengerahkan kekuaran tenaga dalam Kian Tian Chi Hie, dipusatkan ke tangan kanannya. Mendengar ucapan itu, lantas berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kalian datang dari tempat ribuan pal jauhnya, jadi wajiblah Hei Tian Xiang di sini mewakili tuan rumah untuk mencoba kaki tangan Pat Boya Oong sebetulnya mempunyai kekuatan sampai di mana hingga berani menantang di depan begitu banyak orang. Sehabis berkata demikian, tangan kanannya didorong keluar, dari situ mengeluarkan hembusan angin yang hebat sekali, hembusan angin itu menyerbu ke dada Leong Chai Yan. Leong Chai Yan oleh karena mendengar Hei Tian Xiang telah mengeluarkan ucapan sombong, diam-diam juga sudah waspada, sedikit pun tidak berani pandang ringan lawannya yang masih muda itu. Ketika melihat datangnya serangan, ia buru-buru menyambut dengan satu tangan kanan juga. Ketika dua kekuatan tenaga itu saling beradu saat itu juga dapat diketahui siapa yang terlebih unggul. Hei Tian Xiang dengan kedua alis berdiri masih tetap tegak tidak bergerak, sementara di bibirnya tampak seulas senyum yang bersifat mengejek. Tapi Leong Chai Yan ternyata sudah tidak berhasil pertahankan dirinya, tubuhnya agak bergoyang, kaki kirinya tergeser ke belakang selangkah. Hei Tian Xiang dengan pukulannya yang pertama itu sudah dapat menjajaki sampai di mana kekuatan pihak lawan, yang ternyata jauh di bawah kebiasaannya, hatinya lantas merasa lega. Dengan menggunakan kesempatan itu ilmu Kian Tian Chin Hinya lantas dikerahkan lagi untuk melancarkan serangan kedua. Diam-diam mengulurkan kedua tangannya, mengeluarkan serangan dengan ilmu Kian Tian Chi. Leong Chai Yan yang pertama kali sudah dikejutkan oleh kekuatan tenaga sangat besar dari Hei Tian Xiang juga dikejutkan oleh perubahan gerakan yang demikian cepat dari lawannya itu. Tetapi oleh karena ia adalah tangan kanan Pet Boya Oong, di daerah luar perbatasan telah mendapat nama baik, mendapat nama besar maka tentu tidak rela mundur begitu saja. Pada waktu datang serangan kedua, ia menggunakan dua tangannya guna menyambut lagi. Kali ini nyata benar perbedaan kekuatan keduanya itu, Leong Chai Yan sudah terdampar mundur demikian hebat, hingga dari mulutnya mengeluarkan suara tertahan, sedang kakinya juga sudah tak dapat dipertahankan lagi, berulang-ulang mundur sampai tiga langkah. Dalam keadaan demikian, ilmu Kian Tian Xiang sudah disiapkan oleh Hei Tian Xiang membuat Leong Chai Yan mundur terhuyung-huyung dan dengan keadaan tidak berdanya serangan jari tangan sudah dilancarkan lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika Leong Chai Yan sedang memikirkan untuk balas menyerang, untuk menjaga muka dan nama baiknya tiba-tiba terdengar suara ser, ada kekuatan yang maha hebat mengulung ke arahnya menyambar ke bahu kanan. Sudah tidak keburu mengelak atau menghindar, terpaksa sambil kertak gigi mengerahkan tenaganya ke bahu kanan, bersedia menyambut serangan tadi. Tetapi serangan dengan jari tangan Kian Tian Chi itu hebatnya benar-benar luar biasa. Meskipun tenaga Hei Tian Xiang masih belum pulih benar, tapi bagi Leong Chai Yan artinya sangat besar sekali. Ia tidak sanggup bertahan lagi setelah menggeram demikian hebat karena tulang bahu kanannya sudah remuk, orangnya juga sudah roboh di tanah. Leong Chai Tian saudara tertua dari tiga persaudaraan Leong itu, dan Leong Chai Tian saudara termuda yang menyaksikan kejadian itu semuanya terkejut, hingga keduanya lantas lompat keluar menyergap Hei Tian Xiang. Tidaklah kecewa perkut Iesu mendapat gelar iblis kenamaan. Ia sebagai penonton yang memperhatikan jalannya pertandingan, jelas sudah ia dapat melihat bahwa sejak pertemuan di gunung Kilian dahulu, kini kekuatan tenaga Hei Tian Xiang ternyata jauh lebih maju. Kecuali ia sendiri yang dapat menundukan, walaupun Kha Itai Chao turun tangan sendiri, juga belum tentu dapat merebut kemenangan. Maka lalu berkata kepada dua saudara Leong itu, Leong Toa Hia dan Leong Sam Hoa tidak perlu marah, sekarang yang penting sembuhkan dulu Ji Hia, biarlah Pinto yang turun tangan sendiri untuk mengirim setan cilik ini menemui Raja Akhirat. Leong Chai Tian yang pertama kali baru menginjak daerah Tionggoan, masih belum tahu sampai di mana kepandayan berkut Iesu. Tetapi Leong Chai Tian yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tertawa. Kalau Chin Jin suka turun tangan, setan cilik ini pasti akan hancur menjadi debu. Hei Tian Xiang yang mendengar ucapan itu sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut, ia masih berdiri dengan sikap tenang, kemudian berkata sambil tertawa dingin. Belum tentu. Pekut Iesu berjalan menghampiri lambat-lambat lalu tertawa, matanya menatap Hei Tian Xiang lalu bertanya lambat-lambat. Hei Tian Xiang, kau boleh perhitungkan dulu baik-baik kepandayan dan kekuatan tenagamu apakah dapat kau bandingkan dengan Tian Goan Cheng Mo Tiong San Seng? Hei Tian Xiang segera berdiri sambil turunkan kedua tangannya, dan menjawab dengan sikap hormat sekali. Tiong San Lo Chiampo dapat diibaratkan sebagai rembulan di atas langit, sedangkan Hei Tian Xiang hanya boleh diumpamakan sebagai klub-klubnya sinar kunang-kunang. Bagaimana kalau kau dibandingkan dengan Hang Hoat Chin Jin ketua partai Butong? Tanya pula Pekut Iesu. Dengan sikap tetap sopan dan menghormat Hei Tian Xiang kembali menjawab. Hang Hoat Chin Jin adalah ketua dari salah satu partai besar, baik kekuatan tenaga dalam maupun kepandayan ilmu silatnya sudah mencapai taraf yang sangat tinggi, juga merupakan orang tingkatan tua yang patut dihargai. Bagaimana Hei Tian Xiang dapat dibanding-bandingkan dengan beliau? Tian Gewe A Cheng Mo Tiong San Seng telah beberapa kali mengadu kekuatan denganku di dalam pertemuan besar berdirinya partai Cheng Tian Pei. Waktu masih belum ada yang kalah dan menang. Sedangkan dalam pertempuran di gunung, Hang Hoat Chin Jin sudah terluka parah karena ilmu Kuperkut Sin Kang, hampir-hampir binasa saat itu juga. Kepandayan mereka saja baru begitu saja, apalagi kau. Tanda petik. Tidak menanti sampai habisnya perkataan Pekut ISU, Hei Tian Xiang sudah memotong dengan alis berdiri. Pek Chiang Poe tidak perlu terlalu unggulkan kepandayan. Hei Tian Xiang dapat mengukur sendiri kepandayan yang kumiliki. Kalau dibandingkan dengan kau, seorang Chiang Poe kenamaan, memang benar masih ada terpautnya, tetapi aku masih mempunyai suatu andalan, maka berani menghadapi dan melawan kau. Pekut ISU dalam herannya bertanya, Apa yang bisa kau andalkan sekarang? Dengan sinar matu, tajam Hei Tian Xiang melihat kawanan penjahat itu sejenak, kemudian berkata dengan suara lantang. Kalian datang dari tempat jauh dengan jumlah yang demikian banyak dan hendak membokong partai Swan Sanpei. Perbuatan ini adalah perbuatan yang paling rendah yang amat memalukan. Atau boleh dikata tindakanmu ini tidak ada artinya sama sekali. Dan aku Hei Tian Xiang cuma dengan andalkan kebenaran dan keadilan serta keberanian membantu pihak orang yang kalian hina. Itulah yang kuandalkan, jiwa kebenaran dan keadilan yang harus kita junjung tinggi. Ucapan itu bukan saja telah membuat KH Ita Icao dan lain-lainnya merasa malu, sedangkan perkut ISU juga tidak bisa membantah, sama sekali hingga ia menjadi tidak enak sendiri. Tapi bagaimanapun juga ia adalah seorang tua yang banyak pengalaman. Setelah dibungkamkan oleh ucapan Hei Tian Xiang tadi, tak lama kemudian segera bertanya. Kau pikir hendak bertempur dengan KH Bagaimana sejak pekut ISU turun ke gelanggang, dalam hati Hei Tian Xiang ada dua persoalan yang hendak diselesaikannya. Satu ialah hendak meminjam tangan Iblis Tua ini untuk menguji kekuatan tenaganya yang didapatkan belakangan ini sebenarnya telah mendapat kemajuan sampai di mana. Yang lain ialah untuk menghindarkan jangan sampai mengadu kekuatan dengan lawannya, sedapat mungkin. Hendak pancing saja mereka semua masuk ke dalam goa Konghontong supaya mereka dapat merasakan betapa hebat kekuatan tenaga alam yang berupa angin dingin Cunggol Im Hong. Dan kini perkut ISU sudah terang-terangan mengeluarkan tantangan. Hei Tian Xiang sudah memperhitungkan benar-benar sebentar lagi justru adalah saatnya angin alam itu berhembus, maka hatinya menjadi besar. Pertama ia mengambil keputusan hendak melayani dulu lawan tangguhnya ini beberapa jurus, kemudian pancing mereka masuk ke dalam goa. Setelah mengambil keputusan demikian, lalu berkata pada perkut ISU sambil tertawa. Aku juga tak perlu mencari kera yang aneh-aneh seperti yang tadi, bersedia menyambut pukulanmu sampai tiga kali. Perkut ISU perdengarkan sambil tertawa dirinya berulang-ulang, lalu berkata sambil meniru kera bicara Hei Tian Xiang yang pernah diucapkan di hadapan Liong Chai Yan tadi. Tiga kali serangan tangan? Apa kau yakin akan sanggup menyembuti? Hei Tian Xiang tertawa terbahak-bahak, kemudian menjawab dengan sikap sombong. Hei Tian Xiang meskipun masih terlalu muda dan rendah tingkatnya tapi hatiku bagaikan matahari dan rembulan. Jangankan pukulan sampai tiga kali, sekalipun kalian perkut Sammo datang semua, dan Hian Wan lihat datang sendiri, aku juga tidak akan takut. Aku hanya hendak mengadu tenaga denganmu bukan akan beradu mulut. Lekas-lekas siap-siap jadi atau tidak. Kalau cuma dengan satu pukulan aku membinasakan dirimu, ini sesungguhnya tentu tidak menyenangkan. Hei Tian Xiang tergerak pikirannya, ia berkata sambil goyang-goyangkan tangannya. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku masih ingin berunding dulu denganmu. Perkut ISU tidak dapat menduga apa maksud Hei Tian Xiang, terpaksa berkata sambil angguk-anggukkan kepala. Kau ingin bicara dan berundingkan soal apa? Cepat jelaskan. Aku ingin di dalam tiga pukulan itu, ditambah sedikit variasi. Perkut ISU berkepandayan tinggi dan bernyali besar, tidak banyak pikir sudah menjawab sambil menganggukkan kepala. Kau katakan saja, semuanya terserah kepadamu sendiri aku pikir dalam pertandingan tiga kali pukulan tangan itu. Dibagi dan dilakukan di tiga tempat. Di sini aku hanya hendak menyambut satu kali pukulan. Dan yang kedua, di dalam goa Konghontong bagian dalam ini Hei Tian Xiang bersedia melayani kau lagi berkata Hei Tian Xiang sambil menunjuk goa di belakang dirinya. Sekalipun orang-orang Swat Sanpei memasang jebakan di dalam goa Konghontong ini, aku juga tidak takut. Sekarang coba kau terangkan di mana lagi kau hendak menyambut serangan pukulan yang ketiga. Pukulan yang ketiga harus dipindah di lain tempat, waktunya juga dirubah pada malam cap gaun meh tahun depan di puncak gunung Tai Pek Hang di gunung Chong Lemsan. Perkut ISU tahu bahwa Pat Boye Oong Hian Wan lihat pada malam cap gaun meh tahun depan akan mengadakan perjamuan hari ulang tahunnya di atas puncak Tai Pek Hang yang tertinggi di gunung Chong Lemsan. Maka setelah mendengar ucapan itu, sesaat ia menjadi terkejut. Kau jangan heran, justru karena kau tahu Pat Boye Oong Hian Wan lihat pada malam cap gaun meh tahun depan hendak mengadakan peringatan ulang tahunnya, barulah aku bersedia menyambut pukulanmu yang ketiga itu. Di atas puncak gunung tertinggi gunung Chong Lemsan kata Hei Tian Xiang sambil tertawa. Perkut ISU mengjelenggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa dingin. Aku tidak percaya nyawamu begitu panjang bisa berlalu dari kutub Hian Penggoan ini dalam keadaan hidup apalagi masih bisa hidup sampai malam cap gaun meh tahun depan. Pantas sumur Hei Tian Xiang masih belum tiba sampai waktunya. Kalau waktunya belum tiba, Raja Aherat juga tidak akan mau menerima kedatanganku dan setan-setan juga tidak akan mendesak. Sekalipun aku ingin mati sendiri, juga tidak akan tercapai berkata Hei Tian Xiang sambil tertawa besar. Perkut ISU menunjuk orang-orang Cheng Tian Pei katanya dengan suara bengis. Pada saat dan tempat ini, di antara orang-orang Cheng Tian Pei tidak peduli siapa saja, semua merupakan utusan Raja Aherat yang hendak mengambil nyawamu. Hei Tian Xiang dengan sikapnya yang sombong sekali mengawasi kawanan penjahat itu dengan sikap dingin, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka mana boleh disebut utusan Raja Aherat? Paling-paling hanya kawanan rase yang tidak gagah dan kau juga tidak lebih dari orang seperti hakim saja. Bagaimanapun sabarnya perkut ISU, dikocok demikian oleh Hei Tian Xiang juga menjadi marah, perlahan-lahan ia mengangkat tangan kanannya dan mementak keras. Hei Tian Xiang, kau tidak perlu banyak bicara. Lekas siap sedia, aku akan segera mulai melancarkan pukulanku yang pertama. Hei Tian Xiang melihat telapak tangan pekut ISU terus berubah berwarna putih hingga ke bagian sikunya, warna itu hampir serupa dengan warna salju yang ada di gunung itu. Ia tahu benar hebatnya serangan dengan ilmunya pekut Cui Sim Xiang itu, berbeda dengan pukulan biasa. Maka ia tidak berani berlaku sombong lagi, dengan memusatkan pikirannya, seluruh kekuatan tenaganya dikerahkan, dipusatkan ke telapak tangan kanannya, berdiri sambil tersenyum. Meskipun pekut ISU benci sekali terhadap Hei Tian Xiang, tetapi ketika menyaksikan sikap gagah dan tenang dari pemuda itu, diam-diam juga merasa kagum. Apakah sudah siap demikian tanyanya? Rimba persilatan sedang menghadapi ancaman bahaya dari orang-orang jahat, Hei Tian Xiang tidak ada satu saat tidak siap siaga. Silahkan kau lancarkan seranganmu berkata Hei Tian Xiang sambil tertawa. Perkut ISU terus mengawasi sambil tertawa dingin, ia menunggu sampai Hei Tian Xiang habis bicara, telapak. Tangannya yang diletakkan di depan dada, didorong perlahan-lahan. Gerakannya itu tidak cepat, juga tidak memancarkan hembusan angin. Orang tidak bisa melihat di mana ampuhnya serangan itu. Tapi tangan kanan perkut ISU baru bergerak, Hei Tian Xiang sudah merasakan ada kekuatan hebat yang menekan dirinya. Serangan itu seperti mengandung hawa dingin luar biasa, hampir saja ia tidak sanggup berdiri. Dalam keadaan terkejut, ia juga menggerakkan tangan kanannya dengan mengerahkan dua bagian ilmunya Kian Tian Xin Qi. Telapak tangan kanan kedua orang itu didorong dengan perlahan sekali, tetapi gerakan Hei Tian Xiang agaknya lebih perlahan dari perkut ISU. Kha Ita Icao yang menyaksikan keadaan demikian di wajahnya segera menunjukkan sikapnya. Ia tahu bahwa perkut ISU ternyata lebih tinggi kekuatan tenaga dalamnya, dan lebih menang daripada murid Pak Bin Xin Po yang sangat nakal itu. Saat telapak tangan dari kedua pihak akhirnya bertemu satu sama lain, perkut ISU masih tersenyum dan berdiri tidak bergerak, sedangkan Hei Tian Xiang darahnya lantas dirasakan berdesir, wajahnya menjadi merah dan tanpa disadari kakinya mundur selangkah. Pekut ISU terus memandang Hei Tian Xiang kemudian berkata sambil mengangkat kepala dan tertawa. Kau ternyata sanggup menahan serangan pekut Cui Sim Xiang, sesungguhnya tidak kecewa menjadi murid golongan Pak Bin, boleh dibilang sebagai bunga harapan rimba persilatan. Sekarang kau lekas masuk ke dalam goa untuk mengadakan persiapan seperlunya. Kami akan segera menyusul untuk menerjang tempat penting orang Suat Sanpei, dan sekalian hendak melihat ada pesawat rahasia apa sebenarnya di sana. Hei Tian Xiang diam saja tidak menjawab dengan merapatkan kedua tangannya, sudah undurkan diri masuk ke dalam goa. Perkut ISU mengawasi berlalunya Hei Tian Xiang, ia berkata sendiri sambil menggelengkan kepala. Setan Cilik ini meskipun murid keturunan seorang guru ternama, tetapi usianya masih terlalu muda, entah bagaimana memiliki kekuatan tenaga demikian hebat. Kha Ita Icao lalu berkata sambil tertawa. Chin Jin sudah berada di atas angin, Hei Tian Xiang undurkan diri tanpa mengucapkan sepatah kata, agaknya sudah terluka parah bagian dalamnya. Serangan tanganku tadi sudah menggunakan kekuatan tenaga 12 bagian, dalam kekuatan tenaga masih ada selisih terlalu jauh, sudah tentu ia akan terluka. Tetapi pintu yang pernah malang melintang di dunia Kang Ong sekian lamanya kecuali Tian Gwe Achen Mo Tiong San Seng, setan Cilik inilah yang terhitung lawan sangat kuat bagiku berkata Perkut ISU sambil menghela nafas. Ucapan Perkut ISU itu memang bukan berlebihan, Hei Tian Xiang memang benar sudah terluka bagian dalamnya. Setelah ia masuk ke dalam goa Konghontong, tidak bisa berdiri tegak, hingga hampir terjatuh di tanah. Chin Lok Fo dan Pengpek Singkun serta istrinya yang menyaksikan keadaan demikian, semuanya terperanjat. Chin Lok Fo lalu bertanya, ilmu Perkut Cui Sim Chiang yang dipelajari oleh Perkut Sam Mo sesungguhnya memang hebat sekali. Hei Ei Lao T, kau rasa bagaimana? Hei Ei Tian Xiang masukkan tangannya ke dalam baju, mengeluarkan sebuti robot pil yang diberi oleh Sei Hao Kong, lalu ditelannya, kemudian menjawab sambil tersenyum. Tidak halangan, hanya disebabkan serangan tenaga Perkut ISU itu terlalu kuat, hingga bagian dalamku agak tergerak. Lo Chiang Pu sekalian apabila sudah siap semua, Hei Ei Tian Xiang akan panggil kawanan penjahat itu masuk ke dalam goa dan Hei Ei Tian Xiang sendiri harus menyambangi satu kali serangan Perkut ISU. Mao Giok Cheng lalu menasehati padanya sambil tersenyum. Hei Ei Lao T sudah terluka bagian dalam, seharusnya menghindarkan pertempuran lagi dengan lawan tangguh, serangan yang kedua ini baiklah jangankah sambut lagi. Seorang laki-laki harus dapat menepati janji sendiri, soal mati hidup kita anggap ringan, Hei Ei Tian Xiang sekalipun akan menjadi hancur lebur, juga harus menyambut lagi serangan dari Perkut ISU itu menjawab Hei Ei Tian Xiang. Pengpek Xin Kun menepok-nepok bahu Hei Ei Tian Xiang, katanya sambil tertawa besar. Hei Ei Lao T, sikapmu yang jantan ini, sesungguhnya sangat mengagumkan aku. Aku pikir hendak menghadiahkankah berupa barang, entah kau mau terima atau tidak. Mendengar ucapan Pengpek Xin Kun yang demikian merendahkan diri, buru-buru memberi hormat dan menjawab sambil tertawa. Hadiah dari orang angkatan tua, Hei Ei Tian Xiang tidak berani menolak di sini lebih dulu Hei Ei Tian Xiang mengucapkan banyak terima kasih. Dan mengharap supaya Xin Kun jangan anggap Hei Ei Tian Xiang sebagai seorang yang terlalu sombong dan tidak tahu diri. Pengpek Xin Kun mengeluarkan sebutir pil warna merah yang baunya harum sekali, diberikan kepada Hei Ei Tian Xiang sambil tersenyum, dan minta supaya segera ditelannya. Hei Ei Tian Xiang menurut, begitu pil itu masuk ke dalam perutnya, bau harum memenuhi mulutnya, dan saat itu juga rasa sakit di bagian usus dan dadanya lenyap seketika, semangatnya juga terbangun kembali. Ia ada seorang yang sangat cerdik, dari warnanya pil dan khasiatnya yang sangat kuat, segera menduga pil jenis apa itu sebetulnya. Sambil mengawasi Pengpek Xin Kun, ia bertanya, Hei Ei Tian Xiang menerima budi terlalu berat, pil mujarab ini barangkali merupakan pusaka yang terbuat dari benda pusaka alam dihian penggoan, pil ini tentunya terbuat dari bunga suat lian yang menjadi idam-idaman orang rimba persilatan, yang khasiatnya dapat menghidupkan orang yang hampir mati. Pengpek Xin Kun menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Aku bersama istriku ketika pergi ke puncak gunung Oeyesan untuk menghadiri pertemuan, di tengah jalan telah dibokong oleh musuh dengan menggunakan duri beracun Tian Heng Cek. Maka kami terpaksa balik kembali ke hian penggoan untuk mengambil setangkai bunga suat lian merah yang usianya paling tua, ditambah lagi dengan empat jenis obat manjur. Kami buat tiga butir pil, aku bersama istriku masing-masing makan sebutir untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh dan sisa sebutir, ini hari kebetulan dapat. Ku berikan kepada Hei E Laote, untuk menyembuhkan luka dalammu, juga dapat menambah kekuatan tenaga dalammu, supaya kau dapat menghadapi perkut Iesu dan memenuhi janjimu untuk menyambut serangan tangannya lagi. Hei E Tian Xiang sambil memberi hormat dan mengucap terima kasih, lalu berkata, Terima kasih atas Budi Sinkun, tetapi Hei E Tian Xiang yang menerima hadiah demikian berat. Tanda petik Belum habis ucapannya, Mao Giok Cheng sudah berkata sambil tertawa. Kita satu sama lain lebih mementingkan persaudaraan antara orang-orang rimba persilatan, harap Hei E Laote jangan mengucapkan kata-kata yang merendahkan diri lagi. Kalau Mao dikata benar-benar menerima Budi justru kami berdualah yang sama sekali rasanya tidak dapat membalas Budimu ini, sebab jikalau bukan Chin Lo Chiampo dan Hei E Laote yang sengaja datang dari jauh-jauh untuk memberi kabar, kami dari Swatsan Pei yang sama sekali tidak berjaga-jaga, kedatangan kawanan penjahat ini pasti akan merepotkan kami dan mungkin seluruh Hian Penggoan sudah akan menjadi medan pertempuran. Chin Lok Fo yang mendengar ucapan itu, lantas berkata sambil tertawa. Mao Siahui dan Hei E Laote jangan bicara soal itu yang sifatnya merendahkan diri lagi, sekarang sudah tiba waktunya untuk memancing kawanan penjahat itu masuk ke dalam goa, biar mereka merasakan hebatnya angin dingin Chung Go Im Hong. Hei E Tian Xiang lalu berkata kepada orang-orang Cheng Tian Pei yang berada di luar goa. Kahi Chiang Bun Jin, semua tetamu disilahkan masuk ke dalam goa Kong Hong Tong. Kahi Ta I Chao yang mendengar suara Hei E Tian Xiang terkejut, ia bertanya kepada Pekut Iesu. Aku tadi melihat Hei E Tian Xiang sudah terluka parah terkena pukulan Pekut Cui Sim Chiang, bagaimana dari suaranya tadi sedikit pun tidak seperti orang terluka parah. Pekut Iesu juga tidak mengerti, dengan mengerutkan alisnya, ia menjawab sambil tersenyum. Sekarang Kahi Chiang Bun Jin lekas bagi orang-orang kita untuk masuk ke dalam goa. Bukankah kita akan segera mengetahui keadaan yang sebetulnya? Kahi Ta I Chao lalu menghitung-hitung orang di pihak sendiri, kecuali Pek Felosat yang sudah tertawan, masih ada Tiat Kuan To Tiang, Lui Hoa, Chong Ki, Toha Wee Anio Chu, Goan Hang Huo Shou dan tiga persaudaraan keluarga Leong, ia sendiri bersama Pekut Iesu, semua berjumlah sepuluh orang. Maka setelah berpikir sejenak, lalu berkata kepada Leong Cha Iyan dan Tiat Kuan To Tiang, Tiong Ji Seng dan Ho Chiang Bun Jin, harap tunggu di luar goa. Saudara-saudara yang lainnya, semua masuk ke dalam untuk melihat-lihat orang-orang Swat Sanpei sebetulnya telah mengadakan persiapan apa di dalam. Leong Cha Iyan dan Tiat Kuan To Tiang sudah tahu bahwa Kahi Ta I Chao yang mengatur barisan sebabnya ialah karena mereka habis terluka dalam, tidak tepat kalau masuk ke dalam goa Kong Hontong lagi, karena itu berarti harus mengadakan pertempuran hebat, apalagi di luar goa juga perlu ada orang yang jaga dan kembali kalau ada bahaya, maka semuanya mengangguk tanda menerima perintah itu. Setelah diatur selesai lalu dipimpin oleh Pekut Iesu, Kahi Ta I Chao, Goan Tong, dan Leong Cha Iyan yang berjalan di muka, lalu diikuti dengan lainnya perlahan-lahan masuk ke dalam goa Kong Hontong. Setelah masuk ke dalam goa, dan melalui jalan berliku-liku, tibalah mereka di dalam sebuah kamar batu yang sangat luas. Tetapi sekitar kamar batu itu, terdapat banyak lobang, yang merupakan jalanan seperti sarang tawon. Di tengah-tengah kamar batu tampak berdiri empat orang, mereka adalah ketua swatsan P. Pengpek Sinkun, istrinya Mao Giok Cheng, He E. Tian Xiang, dan Chin Lok Fo. Setelah kedua pihak bertemu muka, semua merasa tidak tahu bagaimana harus berbuat, hingga sesaat itu suasana hening. Keheningan itu telah dipecahkan oleh Kahi Ta I Chao dengan sinar metu, tajam, Ia menatap dan bertanya kepada Pengpek Sinkun. Pengpek Sinkun, Toa Suciku Pao Semko apakah masih selamat? Pengpek Sinkun meskipun benci sekali kepada kawanan penjahat ini, tetapi ia masih berlaku sabar, jawabnya sambil tersenyum. Nenek Pao sekarang ini berada di dalam lembah Tian Hong Kong, menjadi tetamu agung swatsan P. Hanya menunggu kedatangan Chiang Bun Jin di goa Kong Hontong ini. Tidak menantikan Pengpek Sinkun habis bicara, Perkut Iesu sudah bertanya. Di dalam goa Kong Hontong ini, ada tempat apa yang indah untuk kami lihat? Pengpek Sinkun belum menjawab, He E. Tian Xiang sudah berkata sambil tertawa. Gowa Kong Hontong ini, merupakan ciptaan alam yang sangat indah, di dalamnya ada berisan Kiyo Kiyong Prat Kwa yang sangat ajaib. Kha Ita Icao tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, mengenai soal barisan Kiyo Kiyong Prat Kwa Tin, Kha Ita Icao, yang berkelana di dunia Kang Ou selama beberapa puluh tahun, entah sudah berapa kali menyaksikannya. He E. Tian Xiang mengawasi ia sejenak, katanya dingin, kalau benar demikian halnya, hari ini kau tidak halangan untuk menambah pengetahuan sekali lagi. Berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba ia berpaling bertanya kepada Pengpek Sinkun, sementara Mao Giok Cheng dan Chin Lok Fo sudah mengerti maksud He E. Tian Xiang. Mereka diam saja, membiarkan He E. Tian Xiang bicara terus. He E. Tian Xiang berkata pula sambil berseru. Mereka ingin pesiar ke dalam goa Konghontong ini, Lo Chiampo bertiga bagaimana menurut kalian? Apakah mau menyambut dengan baik? Pengpek Sinkun bertiga yang kemahalaman robek sebagian. Kha Ita Icao tidak menyangka bahwa tiga orang itu sebelum melakukan pertandingan, mereka sudah menghilang. Tetapi oleh karena Pengpek Sinkun bertiga semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sudah tentu mereka gesit luar biasa, karena Kha Ita Icao bergerak agak lambat sehingga tidak keburu menyandak, maka terpaksa mengawasi He E. Tian Xiang yang masih berdiri di tengah-tengah ruangan itu dengan heran. Mengapa kau tidak lari bersama-sama tiga setan tua yang bernyali besar itu? Kha Ita Iciang Bun Jin, mengapa kau demikian pelupa? Aku dengan Pekut Iesu yang berbuat tandalan, masih ada perjanjian yang belum diselesaikan menjawab He E. Tian Xiang sambil tertawa dingin. Pekut Iesu lalu berkata sambil tersenyum. He E. Tian Xiang, janganlah kau mencoba berlaku gagah-gagahan. Apakah kau tadi masih belum cukup merasakan pukulanku yang pertama? Dan sekarang benar-benar kau berani menyambut pukulanku yang kedua? Sepasang alis He E. Tian Xiang berdiri, ia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Perlu apakah selalu minta aku menyambuti seranganmu Pekut Cui Sim Xiang? Kalau kau coba menyambut serangan ku Hian Tian Cheng Kha I. Keng akankah sama juga? Sejak ia makan pil bunga teratai merah pemberian pengpek ksinkun, bukan saja luka-luka di dalam tubuhnya sembuh sama sekali, tetapi juga bertambah kekuatan tenaga dalamnya, kini sudah leluasa menggunakan kekuatan tenaga dan diisi dengan ilmu Hian Tian Cheng Kha I untuk menghadapi lawannya Perkut Iesu. Maka begitu habis ucapannya, tangan kanannya segera bergerak dengan melakukan dorongan, membuat angin hebat meluncur ke arah Perkut Iesu dan rombongan orang-orang Cheng Tianpei. Bagi orang-orang yang kekuatannya belum cukup seperti Tong Hie, Feo Hwe Anio Chu dan yang lain-lainnya meskipun berdiri sejarah setombak lebih, tetapi semuanya masih merasa seakan terdorong oleh kekuatan itu, sehingga tidak dapat mempertahankan diri. Kekuatan tenaga yang terkandung dalam serangan Hie Tian Xiang itu telah diketahui oleh Perkut Iesu, ternyata jauh lebih hebat daripada yang semula, hingga diam-diam merasa heran. Sekalipun seorang kenamaan, ia sedikit pun tidak berani berlaku gegabah, lalu juga mengerahkan ilmu Perkut Cui Im Chiang untuk menyambut serangan Hie Tian Xiang. Waktu pertama Hie Tian Xiang baru terjun ke dunia Kang Ou, sikapnya memang agak sombong. Dengan ambisi yang sangat besar, ia ingin menjagoi dunia Kang Ou. Dalam perjalanannya, setiap kali ketemu lawan kuat yang dimanapun juga, ia pasti berkelahi mati-matian sampai pada akhirnya lebih baik mati tidak mau kalah. Tetapi kini oleh karena sudah banyak menjumpai lawan tangguh, telah berubah menjadi seorang yang mengerti keadaan sendiri, dan juga mengetahui keadaan lawan. Apalagi ketika di luar Gowa Kong Hontong, lebih dulu sudah mengadu kekuatan dengan Perkut Iesu pernah merasakan betapa hebat pukulan Perkut Iesu. Ia tahu benar, meskipun ia sendiri menemukan banyak kejadian gaib, tetapi bagaimanapun juga, karena usianya masih muda, kekuatannya masih agak kurang, waktunya belum sampai baginya untuk menjadi seorang kuat benar-benar pada dewasa ini, masih belum merupakan lawan yang setimpal terharap orang-orang luar biasa seperti Perkut Iesu itu. Karena itulah, sudah tentu ia tidak mau mengalami kerugian lagi. Di dalam serangannya, dengan menggunakan ilmu Kian Tian Cheng Kahi itu telah ditambah dengan variasi, meskipun serangan itu dilakukan dengan cepat dan hebat, tetapi juga bisa menarik kembali dengan cepat di mana dirasa perlu. Ketika ilmu Perkut Cui Sim Chiang dari Perkut Iesu membentur ilmunya sendiri Kian Tian Cheng Kahi, Hei E. Tian Xiang dengan tenang sudah lompat mundur, dan berada di bagian Kian Kiong di dalam goa itu. Perkut Iesu agak heran, hingga mengawasi pemuda itu, Hei E. Tian Xiang lantas berkata sambil tertawa nyaring. Perkut Sem Mo benar-benar bukan hanya nama kosong belaka. Pukulan kita yang ketiga baiklah kita tunggu hingga malam cap gomah pada tahun depan. Di atas puncak Tai Perk Hang di Gunung Chong Lem, kita nanti boleh mengadu kekuatan sepuas-puasnya. Sekarang silahkan ikut aku masuk, untuk belajar kenal dengan kekuaran tenaga dalam dari goa Kong Hontong ini. Sehabis berkata, ia menggapai sambil tersenyum kepada Perkut Iesu, dan lantas menghilang. Perkut Iesu tentu saja tidak mau unjukkan kelemahannya di hadapan Hei E. Tian Xiang, maka lalu berkata kepada Kahi Taichao. Kahi Tiang Bunjin, kita delapan orang, setiap orang boleh masuk satu bagian, mari kita masuk dengan berpencaran untuk mencoba bagaimana sebetulnya. Tetapi seandainya ada menemukan bahaya benar-benar, boleh menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, untuk saling mengabarkan. Kahi Taichao menganggukan kepala sebagai tanda setuju, Perkut Iesu lebih dulu bergerak mengikuti Hei E. Tian Xiang, masuk ke lingkaran bagian Kian Kiong. Yang lainnya juga bergerak dengan berpencaran dalam waktu sekejap, semua sudah masuk dalam goa Kong Hontong, goa yang sebagian merupakan ciptaan alam, sebagian. Buatan manusia sehingga di dalamnya mempunyai jalanan berliku yang dapat menyesatkan orang. Sekarang kita bicarakan dulu bagaimana Perkut Iesu setelah masuk ke dalam goa. Sudah tentu ia menjadi tercengang, sebab Hei E. Tian Xiang ternyata tidak jalan jauh, ia masih menunggu di dalam goa. Saat melihat Perkut Iesu masuk ke dalam, Hei E. Tian Xiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mulutnya mengeluarkan kata-kata sindiran. Ke kiri tiga, ke kanan tiga, rahasianya di tengah-tengah. Heran ia tidak terhingga, Perkut akan celaka. Sambil menyindir demikian, ia sudah bergerak dengan cepat, kembali lari menuju ke goa bagian dalam. Perkut Iesu yang mengandalkan kepandayan kekuatan tenaga dalamnya sedikit pun tidak merasa takut, ia terus mengejar sambil mengikuti dari gerakan Hei E. Tian Xiang, dengan mudah ia telah terpancing oleh Hei E. Tian Xiang hingga tiba di dekat tempat di mana angin cunggol imhang menghembus keluar. Hei E. Tian Xiang yang tadi masih mengeluarkan suara mendadak hilang jejaknya, sedangkan Perkut Iesu sudah tiba di dalam kamar batu berbentuk bundar yang tidak begitu luas. Kamar batu itu hanya dapat dimasuki oleh dua orang saja, dan jalan masuk itu juga sangat sempit. Tetapi di tengah-tengah dinding kamar batu itu, ada sebuah pelat baja bundar yang lebarnya satu kaki lebih, di atas pelat bundar itu terdapat 16 huruf ditulis dengan cat putih. Kalau ingin tahu keadaan sebenarnya harap memutar pelat ini, tiga kali ke kiri dan tiga kali ke kanan, ajaibnya terdapat di tengah-tengah.